Di dasar gunung api, Kin Lai duduk di bawah pilar polaroh dan mengangkat kepalanya untuk melihat setan-setan yang menari dan benda-benda aneh di atas pilar polaroh. Dia melihat jaring raksasa yang mengikat benda-benda aneh itu dengan erat. Diagram setan penyegel surgawi. Kin Lai berseru dalam hatinya. Seberkas kesadaran jiwanya, seperti api yang tak terlihat, diam-diam melayang di dalam pilar polaroh. Seolah-olah melewati pintu cahaya, kesadaran jiwanya langsung melangkah ke dunia tempat garis-garis roh berpotongan dan mencapai bagian dalam pilar polaroh. Itu adalah dunia yang dibentuk oleh banyak garis roh yang indah. Itu adalah diagram roh yang besar. Garis-garis roh yang tebal dan panjang saling berpotongan, tembus pandang dan tembus pandang. Garis-garis itu seperti kilat, seperti pelangi, berkelok-kelok di seluruh ruang. Secercah kesadaran jiwa Kin Lai berkelana di dalam. Dia menggunakan kesadarannya untuk menyentuh garis-garis roh, dan pikirannya untuk merasakan gerakan energi roh yang terkandung di dalamnya. Sambil memegang tablet roh dengan kualitas terbaik di tangannya, dia menggunakan pikirannya untuk merasakan diagram setan penyegel surgawi sambil menuliskannya di tablet roh. Dia akan mencetak diagram setan penyegel surgawi di tablet roh. Retakan. Sebuah retakan tipis tiba-tiba muncul di permukaan tablet roh. Pada awalnya, retakan itu sangat kecil, namun saat Kin Lai terus mengukir diagram iblis penyegel surgawi, retakan itu dengan cepat membesar dan menyebar. Retakan. Tablet roh itu tiba-tiba pecah menjadi kepingan batu giyok. Prasasti diagram roh Kin Lai harus dihentikan sekali lagi. Saat ini, di area di sekitarnya, ada tanah yang penuh dengan batu-batu yang hancur, tulang-tulang yang hancur, dan kayu-kayu yang hancur. Itu semua adalah tablet-tablet roh yang hancur. Kin Bing, orang-orang yang telah memahami misteri diagram roh di masa lalu tidak terburu-buru untuk memahami keajaiban sebenarnya dari diagram roh dalam waktu singkat. Mereka tidak langsung menuliskannya pada loh roh. Pendeta ketiga Jiang Hao berdiri di garis pertahanan di luar alun-alun. Dia memegang tongkat berkepala ular di satu tangan. Ia berkata dengan lembut, orang-orang di masa lalu akan menghafal diagram roh di lubuk hati mereka terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan memahaminya. Setelah mempelajari dan memahaminya selama beberapa waktu, mereka akan menghabiskan waktu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun sebelum mereka benar-benar dapat memahami, diagram roh. Dalam sejarah sekte persenjataan, siapapun yang bisa menyebabkan reaksi dari pilar pola roh dan melihat diagram roh di dalamnya. Mereka tidak cemas seperti Kin Lai. Mereka semua maju selangkah demi selangkah, memahami selangkah demi selangkah, menjelajahi sedikit demi sedikit, menggunakan waktu yang lama untuk benar-benar memahami kedalamannya. Hampir tidak ada orang seperti Kin Lai yang bisa langsung menggambar pada tablet roh dan benar-benar memahami diagram roh dalam waktu singkat. Jika Kin Lai tidak membuat kedua belas pilar pola roh bersinar dengan cahaya, Master Sekte Ying Singran dan tiga pendeta agung pasti tidak akan mengizinkannya untuk menulis langsung pada tablet roh. Mereka tidak akan mengizinkannya untuk lupa makan dan tidur untuk menulis pada tablet roh. Mereka tidak menyangka dia bisa memahami keajaiban diagram roh dalam waktu singkat. Begitulah cara saya selalu belajar menuliskan diagram roh. Ekspresi Kin Lai acuh tak acuh. Dia mengeluarkan tablet roh baru dan hendak mulai menulis lagi. Haruskah dia makan sesuatu terlebih dahulu? Haruskah dia minum pil obat untuk memulihkan tubuhnya dan mengembalikan kesadaran JG? Jiang Hao tidak terus membujuknya. Setelah tersenyum ramah, dia menyentuh cincin spasial di tangannya. Kemudian, 15 atau 16 botol giok muncul di tanah batu di depannya. Setiap botol giok berisi pil obat yang berharga, dan nilai setiap pil sangat luar biasa di dunia luar. Selama kurun waktu ini, Jiang Hao selalu berada di samping Kin Lai. Ketika Kin Lai lelah, ia akan membiarkannya memilih pil obat untuk pemulihan. Segala macam makanan lezat dan masakan obat-obatan yang dapat menyegarkan pikiran dan memulihkan stamina telah dikirim ke tempat ini baru-baru ini. Selama Kin Lai menunjukkan bagian mana yang membuatnya merasa lelah, akan ada makanan, ramuan spiritual, dan makanan yang dapat membantunya dengan cepat menyegarkan tubuhnya dan memulihkan pikiran serta kesadaran. Baginya, banyak alkemis spesialis sekte persenjataan yang ahli dalam memasak makanan bekerja lembur. Tidak untuk saat ini, Kin Lai menggelengkan kepalanya. Kesadarannya kembali ke tablet roh di tangannya, dan dia melepaskan seberkas kesadaran JG ke arah pilar pola roh di depannya. Setan-setan dan makhluk-makhluk aneh yang tadinya berhenti sejenak, tampaknya merasakan penyusupan kesadaran JG-nya dan tiba-tiba mulai berjuang keras lagi. Para iblis yang mengerikan dan mengerikan itu melepaskan aura haus darah yang dapat membakar jiwa seseorang dan membunuh semua makhluk hidup. Mereka meraung tanpa suara di pilar pola roh dan mengintimidasi semua orang di alun-alun. Enam belas bilah darah suemau tersebar di lingkaran pertahanan di sekitarnya. Merasakan aura iblis-iblis itu, mereka juga ketakutan. Jiang Hao juga sedikit mengecilkan kepalanya. Cahaya aneh muncul di matanya saat pikirannya bergerak. Pada saat itu, pilar pola roh yang dipicu Liang Saoyang juga merupakan pilar ini. Namun, Liang Saoyang tidak berani menghabiskan waktu lama untuk merasakan keanehan di dalam pilar tersebut. Dia tidak berani menyanyiakan kesadaran jiwanya untuk berkeliaran di sekitar diagram setan penyegel surgawi. Oleh karena itu, meskipun Liang Saoyang telah melihat diagram iblis penyegel surgawi, masih butuh waktu lama sebelum dia benar-benar bisa memahaminya. Namun, Qin Lai memilih untuk duduk di bawah pilar pola roh dan memahami misteri di dalamnya sekaligus. Ini adalah batasan yang selalu tidak disetujui oleh sekte persenjataan. Karena hal itu terlalu menyakitkan pikiran dan jiwa, terlalu bernafsu untuk meraih kesuksesan cepat, dan terlalu tidak realistis. Dalam sejarah sekte persenjataan, tak seorang pun mampu memahami misteri diagram roh dalam waktu singkat, tetapi Anda mungkin bisa. Jiang Hao berpikir dalam hati, karena bakatmu tak tertandingi dan tak ada duanya. Pada saat ini, secercah kesadaran jiwa Qin Lai sekali lagi memasuki dunia di dalam pilar pola roh. Salah satu jarinya berada di atas tablet roh di tangannya. Saat ia menggunakan kesadaran jiwanya untuk memvisualisasikan diagram setan penyegel surgawi di dalam pilar pola roh, ia menggunakan pikirannya untuk menyalin dan menuliskannya di dalam tablet roh. Perjuangan sengit para iblis dan makhluk aneh menyebabkan diagram inti sejati di dalam terus bergolak, menyebabkan kekuatan garis roh di dalam terus berubah. Itulah fluktuasi energi roh di dalam diagram roh, dan itu juga merupakan seni roh yang sesuai. Getaran dunia luarlah yang menyebabkan diagram roh di dalam menjadi menakjubkan dan menjadi diagram yang hidup. Qin Lai menatap setan-setan yang menggeliat hebat di pilar pola roh, dan matanya perlahan menyala. Dia tiba-tiba berhenti. Dia hanya melihat para iblis dan setan di pilar pola roh. Dia melihat makhluk-makhluk aneh itu berjuang dan jaring raksasa yang muncul terus-menerus mengencang, menyebabkan diagram setan penyegel surgawi di bagian dalam berubah. Awalnya, diagram setan penyegel surgawi bagian dalam menyatu dengan jaring raksasa di luar. Pergerakan jaring raksasa di luar akan menyebabkan diagram setan penyegel surgawi bagian dalam terus berubah. Jika dia tidak dapat memahami hubungan antara keduanya. Jika dia tidak dapat memahami perubahan menakjubkan antara keduanya. Kemungkinannya dia tidak akan pernah mampu memahami diagram roh yang sebenarnya. Pikiran Qin Lai terguncang. Dia menatap lurus ke arah iblis yang mengaum itu. Sambil menatap jaring raksasa di luar, dia menggunakan pikirannya untuk merasakan setiap riak lemah diagram setan penyegel surgawi di dalam dan mencari hubungan terdekat di antara keduanya. Kedua garis spiritual ini adalah satu. Ketika garis luar bergerak, garis dalam juga akan terpengaruh. Kedua garis itu juga satu, dan merupakan satu garis spiritual. Ketika garis spiritual di luar bergerak, tentu saja akan menyebabkan bagian dalam bergerak. Persis seperti itu. Lama kemudian, mata Qin Lai bersinar dengan cahaya aneh. Jari yang berhenti bergerak di tablet roh tiba-tiba memuntahkan energi roh lagi. Dia mulai menulis lagi. Sudah sembilan hari, bagaimana keadaannya? Pendeta kepala Luo Zichang dan pendeta kedua Fang Qi datang bersama. Keduanya berhenti di samping Jiang Hao, dan Luo Zichang bertanya dengan lembut. Tidak jelas, Jiang Hao menggelengkan kepalanya. Untuk benar-benar memahami diagram spirit dan menguasainya sepenuhnya bukanlah sesuatu yang dapat dicapai dalam sehari. Luo Zichang menghela nafas pelan. Ah, bakat anak ini memang tidak perlu diragukan lagi. Tetapi dia terlalu tidak sabar untuk meraih kesuksesan. Yang lebih penting lagi, kita tidak bisa menasihatinya. Fang Qi meringis. Dia harus bisa melakukannya. Jiang Hao menyela. Ekspresi terkejut tampak di mata Luo Zichang dan Fang Qi saat mereka menatapnya dengan penuh tanya, menunggu penjelasan Jiang Hao. Apa yang orang lain tidak bisa lakukan, mungkin dia bisa melakukannya. Dalam sembilan ratus tahun sejarah sekte persenjataan, dia telah melakukan apa yang belum pernah dilakukan oleh siapapun. Jadi karena dia masih gigi, saya yakin dia bisa melakukannya. Jiang Hao menjawab. Luo Zichang dan Fang Qi berpikir serius dan menganggup dalam hati. Mereka yakin. Wah! Sebuah cincin cahaya lima warna tiba-tiba terlepas dari tablet roh di telapak tangan Kin Lai. Pada tablet roh itu, pola-pola yang tampak seperti jaring laba-laba perlahan muncul dan dengan cepat menyebar ke setiap sudut tablet roh. Saat cahaya lima warna muncul, saat pola jaring laba-laba terbentuk, energi penahan tiba-tiba datang dari tablet roh. Kin Lai tiba-tiba menutup matanya. Jarinya yang menekan tablet roh tiba-tiba bergetar hebat bagaikan sayap lalat. Titik-titik cahaya roh melesat keluar. Setitik cahaya putih yang menyilaukan menyala dari ujung jarinya, sama terangnya dengan bintang-bintang di malam hari. Saat ketiga pendeta agung itu melihat dengan kaget, cahaya terang itu tiba-tiba menghilang ke dalam tablet roh. Pada saat ini, Kin Lai membuka matanya lagi dan melemparkan tablet roh yang memiliki banyak pola jaring laba-laba di permukaannya ke arah tiga pendeta agung. Coba lihat, lihat diagram roh di dalamnya. Itu adalah diagram setan penyegel surgawi yang sebenarnya. Kin Lai berkata dengan ragu. Tubuh ketiga pendeta agung itu sedikit gemetar, pikiran mereka juga sangat terguncang. Mereka secara naluriah mengulurkan tangan untuk menangkap tablet roh yang terbang di atas. Namun, mungkin karena mereka terlalu bersemangat, atau karena mereka terlalu tua, tablet roh yang terbang di atas justru mendarat di tengah-tengah tangan ketiga orang yang terulur. Ketak, tablet roh itu jatuh ke tanah berbatu. Tidak ada satupun dari ketiganya yang dapat menangkapnya. Fang Ki dan Jiang Hao sama sekali tidak merasa canggung. Mata mereka berbinar saat mereka berdua pergi mengambil tablet roh di tanah. Namun saat tangan mereka berada di udara, mereka melihat tangan lainnya juga mendarat di tanah. Keduanya terdiam lalu segera bereaksi. Tapi, mereka buru-buru menarik kembali tangan mereka dan berkata serempak, kau duluan. Oleh karena itu, Luo Zichang mengambil tablet roh. Tangan yang dia gunakan untuk memegang tablet roh juga gemetar seolah-olah tablet roh itu beratnya seribu kati dan membuatnya merasa sangat tegang. Fang Ki dan Jiang Hao menahan napas. Tatapan mereka tak tergoyahkan saat menatap Luo Zichang, memperhatikan perasaannya dalam pikirannya. Beberapa detik kemudian, keduanya melihat tubuh Luo Zichang yang hampir membusuk tiba-tiba bergetar. Mereka juga melihat keterkejutan dan kegembiraan di wajah Luo Zichang. Di bawah tatapan mereka yang membara, Luo Zichang menganggup dengan berat. Ia begitu bersemangat hingga tak bisa bernafas. Ia berkata, benar, tidak ada kesalahan. Ini adalah diagram setan penyegel surgawi, diagram setan penyegel surgawi yang sebenarnya. Ketika kata-kata itu keluar, Fang Ki dan Jiang Hao juga gemetar, mata mereka memancarkan ekspresi kegembiraan yang liar. Bersambung. Di hari ini, saya meminta suara bulanan. Teman-teman yang benar-benar tidak memiliki suara bulanan, suara rekomendasi juga tidak masalah. Terima kasih gelombang. 172. Diagram setan penyegel surgawi hanyalah diagram roh pertama yang dipahami Kin Lai. Diagram ini hanyalah permulaan. Sementara Luo Zichang, Fang Ki, dan Jiang Hao masih tenggelam dalam keterkejutan dan kegembiraan yang luar biasa, Kin Lai melemparkan tablet roh lain kepada mereka bertiga setelah 15 hari. Lihat, di dalam tablet roh ini terdapat diagram sungai sembilan berliku. Luo Zichang gemetar saat menggenggam tablet roh itu. Setelah merasakannya selama beberapa detik, dia gemetar lagi dan berteriak, Ya, ini adalah diagram sungai sembilan berliku. Fang Ki dan Jiang Hao juga terkejut. Kin Lai mengangguk acuh tak acuh. Dia mengalihkan pandangannya dari pilar pola roh dan menatap pilar ketiga. 20 hari kemudian, tumpukan tablet roh bekas di sebelah Kin Lai seperti gunung. Di antara pecahan batu giyok, Kin Lai sekali lagi melemparkan tablet roh dengan pola burung di permukaannya. Lihat yang ini. Diagram burung langit yang melambung. Ini adalah diagram burung langit yang melambung. Luo Zichang sangat gembira seolah-olah dia telah memperoleh harta karun. 17 hari berlalu, Kin Lai melemparkan tablet roh lainnya. Lihat ini. Diagram galaksi bercahaya. Ini adalah diagram galaksi bercahaya. Luo Zichang gemetar seluruh tubuhnya. Pada hari ini, ketua sekte persenjataan, Ying Sing Ran, juga datang ke alun-alun. Paman, bagaimana perkembangan Kin Bing? Ekspresi Ying Sing Ran tampak lelah. Wajahnya dipenuhi kelelahan, tetapi matanya penuh dengan harapan. Lihat sendiri. Luo Zichang mengelus jenggot putihnya, terkekeh, dan melemparkan tujuh tablet roh. Ying Sing Ran menangkap tujuh tablet roh setelah terdiam. Dia fokus memeriksa rahasia di dalamnya. Diagram setan penyegel surgawi. Diagram sembilan sungai berliku. Diagram burung langit yang melambung tinggi. Diagram galaksi bercahaya. Diagram rantai seratus bunga. Diagram kebangkitan kayu kuno. Diagram menara giyok yang runtuh. Setiap kali dia melihat tablet roh, Ying Sing Ran akan berseru kaget dan ekspresinya menjadi sangat gembira. Kelelahannya sebelumnya telah hilang sepenuhnya. Mereka semua, semuanya ditulis olehnya. Ying Sing Ran akhirnya mengonfirmasi. Luo Zichang mengangguk sambil tersenyum. Jawaban pasti, semuanya ditulis olehnya. Ying Sing Ran menarik napas dalam-dalam, matanya berbinar. Ia berkata, baginya, itu sepadan, tidak peduli berapa banyak orang yang mati. Saat dia mengatakan ini, ekspresi Luo Zichang menjadi berat. Dia akhirnya mengangkat topik tersebut ke situasi terkini. Fang Qi dan Jiang Hao juga memiliki ekspresi serius di wajah mereka saat mereka menarik kembali pandangan mereka dari Kin Lai. Mereka semua menatap Ying Sing Ran dengan tajam. Itu tidak optimis. Wajah Ying Sing Ran tampak gelap. Baru-baru ini, semua artefak dan barang roh yang dikirim sekte persenjataan ke berbagai pavilion persenjataan telah dicegat oleh menara bayangan gelap. Kami telah kehilangan 36 orang, 7 artefak roh kelas 1 mendalam, 15 artefak roh kelas 7 umum, dan 35 senjata lainnya. Dia menceritakan kekalahan terkini sekte persenjataan secara rincin. Tatapan ketiga pendeta agung itu berubah dingin. Banyak delegasi asing yang masuk dan meninggalkan Armament City juga telah diserang. Pasukan Dark Shadow Tower seharusnya sudah mencapai pinggiran kota. Ying Sing Ran menambahkan. Sebaiknya tidak keluar dalam waktu dekat. Luo Zichang berkata dengan suara yang dalam. Para pengikut sekte dalam dan luar, janganlah keluar mencari materi spiritual selama kurun waktu ini. Jangan mengangkut artefak roh ke berbagai pavilion persenjataan. Juga, beritahu Lang Ye dan yang lainnya untuk bersiap. Berusahalah semaksimal mungkin untuk menemukan benteng Menara Bayangan Gelap di luar kota dan hancurkan terlebih dahulu, sehingga memaksa Menara Bayangan Gelap untuk mengirimkan lebih banyak orang ke sana. Fang Qi berbicara. Tidak akan mudah bagi kita untuk menyerang markas Dark Shadow Tower. Kita hanya bisa memaksa mereka untuk datang ke sini. Jiang Hao juga menyela. Lang Ye juga punya ide yang sama. Ying Sing Ran mengangguk. Dark Shadow Tower ahli dalam membunuh orang dalam berbagai situasi, dan mereka sangat ahli dalam memanfaatkan medan yang rumit. Markas mereka dijaga ketat, dan ada batasan kematian dan jebakan di mana-mana. Menyerang mereka tidak akan ada gunanya. Ia melanjutkan, Lang Ye juga ingin Menara Bayangan Gelap menyerang kita terlebih dahulu. Ia ingin mereka mengumpulkan orang-orang mereka dan terus kalah sehingga para petinggi di dalam akan bergerak perlahan. Menara Bayangan Gelap juga telah dipindahkan. Luo Zichang bertanya. MN. Ying Sing Ran menjawab. Di Sijiu lebih sulit dihadapi daripada Liang Yang Su. Sekarang dia terlibat, kita harus lebih berhati-hati. Ekspresi Fang Qi serius. Selama Kin Bing baik-baik saja, struktur sekte persenjataan akan berubah dalam beberapa dekade. Ying Sing Ran menyentuh tujuh tablet roh di tangannya dan berkata dengan tegas, lupakan Menara Bayangan Gelap-belaka, bahkan jika semua kekuatan besar menyerang kota persenjataan bersama-sama, akan sepadan untuk menginvestasikan semua kekayaan dan tenaga kerja kita. Jangan khawatir, Dark Shadow Tower tidak akan melawan kita sampai mati. Luo Zichang tersenyum dingin. Orang yang meninggal itu bukan putranya, di Sijiu, jadi dia tidak akan menjadi gila sampai akhir. Bahkan Liang Yang Su tidak akan mengorbankan seluruh Menara Bayangan demi seorang putra. Mereka melakukan ini untuk melampiaskan kemarahan mereka, untuk membuat konsesi bagi kita, dan untuk memaksa kita memberikan penjelasan atas kematian Liang Saoyang. Ying Sing Ran mengangguk. Aku tahu apa yang mereka inginkan. Lihatlah tablet roh ini. Pada saat ini, Kin Lai berbicara dari bawah pilar pola roh dan melemparkan sebuah tablet roh. Ying Sing Ran mengulurkan tangan untuk menangkapnya dan merasakannya. Dia berteriak, diagram enam baju sirah. Ekspresi Luo Zichang dan pendeta agung lainnya berubah lagi. Kali ini, penulisan diagram roh baru hanya memakan waktu enam hari. Ini berarti bahwa kecepatan Kin Lai memahami diagram roh di dalam pilar pola roh meningkat pesat. Ini juga berarti bahwa pemahaman Kin Lai tentang diagram roh semakin mendalam. Pengalaman sebelumnya seharusnya telah diserap dan dicerna sepenuhnya. Luo Zichang berteriak. Kin Lai berdiri, meregangkan lehernya, dan menggerakkan anggota tubuhnya. Ia berkata kepada Jiang Hao, aku ingin makan sesuatu. Sesuatu untuk mengisi kembali staminaku, memulihkan energi spiritualku, dan membangun kembali kesadaran jiwaku. Saya akan segera mengatur orang untuk bersiap. Jiang Hao berteriak pada Cheng Ping. Tak jauh dari situ, Cheng Ping menjawab, saya akan segera melakukannya. Kin Lai menenangkan pikirannya dan berdiri di alun-alun untuk melihat sekeliling. Dia melihat pemandangan gunung api untuk menenangkan pikiran, mata, dan sarafnya yang tegang. Sekelompok sosok tiba-tiba muncul di matanya dari kejauhan. Mereka adalah sekelompok delegasi asing dari sekte luar yang berpakaian santai. Utusan asing sekte luar ini telah berjalan keluar dari arah Tong Ji Hua dan berjalan keluar dari pintu masuk sekte persenjataan. Banyak di antara mereka yang menunjukkan ekspresi gembira seolah-olah telah mencapai tujuan tertentu. Ada pula yang menunjukkan ekspresi sedih seolah-olah harapan dalam hati mereka telah sirna. Di antara orang-orang itu, ada sosok yang dikenal Kin Lai, Han King Rui. Saudara Han, jangan patah semangat. Anda kurang beruntung kali ini, tetapi Anda mungkin beruntung di masa mendatang. Seorang praktisi bela diri yang tinggi dan kurus di samping Han King Rui tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di matanya saat dia mencoba membujuknya dengan tidak tulus. Han King Rui tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia takut tidak bisa menunggu sampai masa depan. Delegasi asing sekte persenjataan terutama bertanggung jawab untuk membantu sekte persenjataan mengangkut artefak roh ke berbagai pavilion persenjataan, membantu sekte persenjataan mencari material roh tertentu, dan membeli batu dan logam roh langka dari berbagai kekuatan besar. Mereka juga bisa berpatroli di sekitar kota, membantu swe mau mengurangi tekanan, membantu pengikut sekte dalam melakukan beberapa hal, menjalankan tugas di luar, dan sebagainya. Status delegasi asing sekte luar bahkan lebih rendah daripada murid sekte luar. Mereka harus mendengarkan pengaturan dari sesepuh sekte luar. Setelah Han King Rui, Kang Hui, dan yang lainnya meninggalkan pavilion Nebula, mereka datang ke sekte persenjataan atas rekomendasi Pan Jueming dan menjadi delegasi asing sekte luar. Sebelumnya, mereka bertanggung jawab membantu sekte persenjataan mengangkut bahan-bahan roh khusus ke dan dari kekuatan-kekuatan besar di sekitarnya. Mereka melakukan beberapa tugas dan hal lainnya. Mereka ingin memasuki Armament City dan mencari tempat tinggal di kota itu. Mereka berharap bisa memasuki mata Tong Ji Hua. Keinginan ini menjadi semakin mendesak dan kuat setelah sekte persenjataan dan menara bayangan gelap menjadi bermusuhan. Karena baru-baru ini, banyak utusan asing sekte luar yang beroperasi di luar kota secara bertahap menerima berita tentang terbunuhnya mereka di alam liar. Semua orang tahu bahwa itu adalah ulah Dark Shadow Tower dan betapa kuatnya para pembunuh Dark Shadow Tower. Sue Mao belum bertindak, dan para pembunuh menara bayangan gelap ada di mana-mana di luar kota. Hal ini menyebabkan para delegasi asing sekte luar ini gemetar ketakutan dan menjadi semakin gelisah. Baru saja sebelumnya, Tong Ji Hua telah mengirim orang untuk memanggil delegasi asing sekte luar dan menyuruh sebagian dari mereka kembali ke kota dan tidak mengajukan misi ke luar kota. Ada pula sebagian yang akan terus beroperasi di luar kota sebagai umpan untuk memikat para praktisi bela diri menara bayangan gelap agar membunuh mereka dan bekerja sama dengan para praktisi bela diri Sue Mao untuk menemukan markas menara bayangan gelap di luar kota. Nasib Han King Rui tidak baik. Dia akan meninggalkan kota sebagai umpan untuk menjalankan misi lain. Kang Hui, Han Feng, dan Kang Xi, serta bawahan yang telah meninggalkan paviliun Nebula bersama mereka, akan bergabung dengannya dan menghadapi bahaya ini bersama-sama. Han King Rui sangat gelisah karena dia tahu bahwa perjalanan ini akan sangat berbahaya. Dia punya firasat buruk. Oleh karena itu, ekspresinya sangat buruk. Tidak peduli bagaimana orang-orang di sekitarnya menghiburnya, kekhawatiran di matanya tidak dapat dihilangkan. Tetua Cheng, kemarilah, Qin Lai tiba-tiba memanggil. Cheng Ping, yang hendak turun dan membantu Qin Lai menyiapkan bahan-bahan, terdiam saat mendengar ini. Kemudian, dia muncul tidak jauh dari sana dan menatap Ying Xing Ran. Sudah ku bilang pergi, pergilah, kata Ying Xing Ran dengan tidak sabar. Oleh karena itu, Cheng Ping datang ke samping Qin Lai dan berkata sambil tersenyum, Apa yang kamu butuhkan dariku? Bagaimana keadaan di sana? Qin Lai menunjuk ke arah delegasi asing sekte luar yang sedang berjalan di luar. Cheng Ping sangat memahami hal ini. Mendengar hal ini, dia pun menjelaskan situasinya secara rincin, memberitahu Qin Lai tentang pertemuan terakhir para delegasi asing sekte luar dan masa depan yang baru saja diatur Tong Ji Hua untuk orang-orang itu. Qin Lai mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika Cheng Ping selesai berbicara, dia tiba-tiba menunjuk Han Qing Rui dan berkata, Aku tidak ingin terjadi apa-apa pada pria berjubah abu-abu ini dan orang-orang di sekitarnya. Aku ingin dia hidup dengan baik. Kau mengenalnya. Cheng Ping terdiam. Qin Lai terdiam. Cheng Ping menatapnya dan tidak melanjutkan bertanya. Dia menganggup dan berkata, itu masalah kecil. Dia lalu mundur. Tak lama kemudian, Cheng Ping menyusul rombongan delegasi asing sekte luar. Ia terbatuk pelan di hadapan orang banyak. Ketika semua delegasi asing sekte luar, termasuk Han Qing Rui, melihatnya muncul, mereka semua membungku hormat dan berkata serempak, Tetua Cheng. Cheng Ping menganggup dan menunjuk Han Qing Rui di antara kerumunan. Siapa namamu? Han Qing Rui. Men, Han Qing Rui, mulai sekarang, misi awalmu tidak berlaku. Bawalah anak buahmu dan datanglah ke sini besok pagi. Ada sesuatu yang ingin kukatakan kepadamu tentang pengumpulan intelijen di kota ini. Oh, ngomong-ngomong, aku akan mengatur tempat tinggal baru untukmu. Jika kau dulu tinggal di luar kota, pindahlah ke kota mulai sekarang. Cheng Ping berkata dengan santai. Ekspresi Han Qing Rui bergetar, matanya bersinar tak percaya saat dia berkata dengan penuh semangat, Penatua Cheng, mengapa ini aku? Semua orang tahu arti kata-katanya. Mereka semua tahu bahwa setelah perkataan Cheng Ping terungkap, Han Qing Rui dan orang-orang di sekitarnya akan segera meninggalkan status mereka sebagai umpan dan dapat hidup dengan aman di dalam kota. Inilah perlakuan yang paling diinginkan semua delegasi asing dengan status umpan. Keberuntungan macam apa yang dimiliki oleh Old Han? Semua delegasi asing dari sekte luar merasa bingung. Ada dermawan yang ingin melindungi Anda, jadi akan sulit bagi Anda untuk mati bahkan jika Anda menginginkannya. Cheng Ping berkata sambil tersenyum tipis. Dermawan, dermawan yang mana? Han Qing Rui berseru pelan, cahaya yang mengejutkan muncul di wajahnya saat dia merasakan kegembiraan karena lolos dari bencana. Saat ini, dia adalah orang yang paling berguna di sekte persenjataan. Tatapan Cheng Ping melewati para delegasi asing sekte luar ini dan melihat ke arah alun-alun di kejauhan. Dia berkata, kata-katanya bahkan lebih berguna daripada kata-kata ketua sekte. Menurutmu, siapa dermawannya? 173. Mang Huang Ji akan memberi Anda JG. Tiga bulan kemudian, musim gugur sudah akhir, dan cuaca berangsur-angsur menjadi dingin. Di kaki gunung api, alun-alun tempat 12 pilar polaroh berada masih dalam keadaan tertutup. Selain staff yang biasanya menyajikan makanan untuk Qin Lai, Jiang Hao, yang membantunya membawakan berbagai macam obat mujarab dan tablet roh, diizinkan untuk datang dan pergi. Murid sekte lainnya, baik sekte luar maupun sekte dalam, dilarang untuk melangkah masuk. Master sekte Ying Xing Ran dan tiga pendeta agung sering bergiliran datang ke sini untuk melihat kemajuan Qin Lai. Dalam tiga bulan terakhir, bentrokan antara sekte persenjataan dan Menara Bayangan Gelap semakin sering terjadi. Para ahli Menara Bayangan Gelap dan Menara Bayangan Gelap muncul di luar kota persenjataan satu demi satu, merampot dan membunuh semua anggota sekte yang masuk dan keluar dari kota persenjataan. Permusuhan antara sekte persenjataan dan Menara Bayangan Gelap menyebabkan banyak praktisi bela diri dari pasukan kecil tidak berani datang ke kota persenjataan dengan mudah. Hanya empat kekuatan besar, Aula Asura Kegelapan, Lembah Kisa, Gunung Langit Awan, dan Laut Kabut Ungu, yang berani berdagang dengan sekte persenjataan secara normal saat Menara Bayangan Gelap berada di luar kota. Karena praktisi bela diri Menara Bayangan Gelap sering muncul di luar kota persenjataan, jumlah artefak roh yang diangkut oleh sekte persenjataan ke berbagai pavilion persenjataan pun berkurang. Pada akhirnya, hal itu pun berangsur-angsur berhenti. Hal ini secara langsung memengaruhi bisnis sekte persenjataan dan menyebabkan pendapatan mereka anjlok. Akhir-akhir ini, kesehatan Ying Sing Ran terus memburuk. Banyak pemimpin pasukan besar menduga bahwa ia mungkin tidak akan bertahan lebih dari beberapa tahun. Beberapa orang khawatir tentang situasi sekte persenjataan, sementara yang lain diam-diam bersorak gembira. Mereka berharap sekte persenjataan akan menurun sehingga mereka dapat membagi-bagi para perajin sekte persenjataan. Ying Sing Ran, jangan datang untuk sementara waktu. Beristirahatlah dengan baik dan jangan terlalu khawatir. Di alun-alun, Jiang Hao melihat Ying Sing Ran datang lagi. Dia menghela napas pelan dalam hati dan menghiburnya. Ia berharap agar ia lebih memperhatikan tubuhnya dan tidak terlalu memaksakan diri bekerja. Terlalu banyak hal yang perlu dikhawatirkan. Hanya dengan datang ke sini dan melihatnya memahami pilar pola roh, saya bisa termotivasi. Ying Sing Ran menatap Kin Lai dengan senyum getir di wajahnya. Tiba-tiba dia berkata, saya khawatir saya tidak akan bertahan selama tiga tahun. Jiang Hao terdiam. Setelah beberapa lama, dia menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Kamu terlalu terobsesi dengan penempaan artefak dan tidak menghabiskan lebih banyak waktu pada jalan bela diri. Hal ini menyebabkan alammu tidak dapat berkembang, tubuh dan jiwamu tidak dapat meningkat, dan cedera pikiran dan jiwamu tidak dapat disembuhkan dengan benar. Mendesah. Tidak peduli seberapa tinggi pencapaian seseorang dalam penempaan artefak, jika jiwa seseorang terluka parah, tidak ada cara untuk pulih melalui artefak. Hanya dengan menerobos ke alam berikutnya dan memperoleh terobosan besar dalam Marsial Dao, seseorang dapat menggunakan penguatan jiwa untuk menahan cedera hati dan jiwa. Ying Sing Ran telah menghabiskan seluruh hidupnya untuk menempa artefak dan tidak pernah menyanyiakan waktu untuk mendalami ilmu bela diri. Akibatnya, tingkatannya hanya berada pada tahap akhir dari alam manifestasi. Pada akhirnya, dia masih belum mampu menerobos ke alam nether passage. Karena itu, bahkan Jiang Hao tidak berdaya setelah dia melukai hati dan jiwanya. Baiklah, sudah terlambat bagiku. Tapi saya akan belajar dari kesalahan saya. Mata Ying Sing Ran meredup. Seolah-olah sebagian kecil kekuatan hidupnya dihisap setiap hari. Dia menatap Kin Lai. Dia berkata, jika aku mati, ya sudahlah. Lagipula, tidak ada gunanya bagiku untuk hidup sekarang. Tetapi setelah Qin Bing benar-benar memahami semua diagram roh kali ini, saya akan mengatur agar Lang Yeh secara pribadi mengajarinya sehingga dia juga akan memiliki prestasi luar biasa dalam ilmu bela diri. Jiang Hao mengangguk. Huh, kalau kamu sudah memikirkan ini sebelumnya, kamu tidak akan berada dalam situasi seperti ini. Ekspresi Ying Sing Ran suram saat dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia juga merasakan penyesalan di hatinya. Sementara keduanya berbincang, Kin Lai memejamkan mata dan duduk di bawah pilar pola roh yang diukir dengan keajaiban dunia kuno, memahaminya dengan kesadaran jiwanya. Di sampingnya, tanah dipenuhi dengan tablet-tablet roh yang dibuang dan banyak botol giyok yang pecah. Dalam tiga bulan ini, dia telah berhasil menuliskan tiga diagram roh yang tersisa pada loh roh. Setelah diagram langit melingkar ular naga, diagram tiga kekuatan empat divisi, dan diagram pertemuan Yeh yang ditulis, ia gagal untuk pertama kalinya ketika mencoba menerobos pilar pola roh terakhir. Ia kemudian berhenti sementara dan mulai menuliskan sebelas diagram roh yang telah ditulisnya sebelumnya. Ia benar-benar memahami dengan sepenuh hati dan menuliskannya berulang-ulang. Ia memukul saat besi masih panas dan mengingat sebelas diagram, lalu menanamkannya dalam benaknya. Proses ini memakan waktu lebih dari dua bulan. Kemudian, dia sekali lagi memusatkan perhatiannya pada pilar pola roh yang tersisa dan mencoba menerobosnya. Pilar pola roh terakhir ada di sini, tetapi mengapa dia tidak bisa memasukinya? Seharusnya sudah dibuka sekarang. Bingung, dia sekali lagi menggunakan kesadaran jiwanya untuk menyalin tanda-tanda kuno pada pilar dan mencoba menerobos bagian dalam pilar. Wah! Seakan-akan ia telah menabrak selaput tebal, kesadaran JG-nya terpantul kembali, dan kepalanya tiba-tiba sakit. Tidak, masih belum. Sepertinya ada segel, mirip dengan penghalang di dalam soul suppressing orb. Membuka matanya, dia melihat pilar pola roh terakhir. Bahkan jika dia bisa menembusnya, dia masih perlu menembus penghalang, yang membutuhkan sejumlah energi jiwa. Mungkin, diagram roh di dalam pilar pola roh yang tersisa bersifat khusus dan memerlukan jiwa yang cukup kuat untuk mempelajarinya. Itulah sebabnya ada lapisan penghalang tambahan. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri seperti ini. Dalam tiga hari terakhir, dia terus-menerus mencoba menerobos dunia di dalam pilar pola roh terakhir, tetapi dia berulang kali gagal. Tidak peduli seberapa banyak kesadaran JG yang telah dikumpulkannya, tidak peduli apakah dia berada di puncaknya, dia tidak dapat menggunakan jiwanya untuk menembus dunia di dalam pilar dan melihat diagram roh terakhir. Dia akhirnya mengerti bahwa ini karena wilayahnya tidak cukup tinggi, dan jiwanya tidak cukup kuat. Karena itu, dia menyerah tanpa daya. Berdiri, dia berjalan di samping Ying Xing Ran dan Jiang Hao. Di bawah tatapan terkejut mereka, dia berkata, Aku sudah selesai di sini. Sudah berakhir. Jiang Hao terdiam. Kau tidak menuliskan diagram roh di dalam pilar pola roh terakhir, dan kau tidak memberikannya kepadaku untuk dilihat di tablet roh. Ying Xing Ran tidak keberatan. Sebelas diagram roh. Awalnya kami hanya menguasai enam, tetapi berkatmu, sekte persenjataan memiliki lima diagram roh lagi. Diagram terakhir terlalu sulit, jadi kami biarkan saja untuk sementara. Di masa mendatang, kami mungkin juga dapat memahaminya jika kami memiliki kesempatan. Jiang Hao juga tersenyum. Aku terlalu serakah. Bukannya aku tidak bisa memahaminya, tapi aku tidak bisa memasukinya. Alamku tidak cukup tinggi. Qin Lai mengerutkan kening dan menjelaskan dengan suara rendah, ada penghalang di dalam pilar pola roh terakhir yang membutuhkan energi jiwa yang cukup untuk menerobosnya. Kultifasi bela diri saya hanya pada tahap tengah alam pembukaan Natal. Setelah dia mengatakan ini, Ying Xing Ran dan Jiang Hao mengerti dan menjadi lebih santai. Tidak apa-apa. Selama kamu bersedia tinggal di sekte persenjataan, kamu tidak perlu khawatir tentang wilayahmu. Obat-obatan spiritual, harta karun langka, dan semua jenis seni spiritual akan terbuka untukmu. Kamu sendiri dapat memahami konsep dan menggunakannya untuk mengubah dunia. Bakat bela dirimu juga luar biasa, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang wilayahmu. Seru Ying Xing Ran. Qin Lai mengangguk. Baiklah. Ying Xing Ran akhirnya merasa rileks saat senyum bahagia mengembang di wajahnya. Ia berkata, ikutlah denganku. Aku akan membawamu ke belakang gunung, ke tempat kultifasi Sue Mao. Kebetulan Lang Ye ada di sini hari ini, dan ia akan mengajarimu secara pribadi. Lang Ye dan Qin Lai sedikit tertegun. He he, kamu kenal dia. Kamu akan mengerti saat kamu melihatnya. Jiang Hao juga tersenyum. Kemudian, alun-alun yang telah disegel selama hampir tujuh bulan akhirnya dibuka. Dua belas pilar polaroh juga telah kembali ke keadaan semula. Para pengikut sekte dalam dan luar sekte persenjataan yang masih memiliki pemikiran tentang pilar polaroh akhirnya dapat memasuki tempat ini untuk pertama kalinya. Setelah Qin Lai pergi, mereka juga dapat mengambil kesempatan untuk memahami misteri pilar polaroh. Mereka ingin melihat apakah misteri pilar polaroh akan lebih mudah dipahami setelah Qin Lai menyebabkan perubahan besar. Bahkan Lian Rau, Pang Sisi, Pansuan, dan pengikut sekte dalam lainnya bergegas datang setelah mendengar bahwa tempat ini terbuka. Mereka juga ingin berjemur di bawah cahaya Qin Lai dan mengambil kesempatan untuk memperoleh sesuatu dari pilar polaroh untuk meningkatkan pemahaman mereka sendiri tentang diagram roh. Yi Yuan juga berbaur dengan kerumunan dan mengelilingi pilar polaroh bersama Ouyang Jingjing dan murid sekte luar lainnya. Mereka juga melihat permukaan pilar. Yi Yuan, ku dengar kau dan Qin Bing sangat dekat. Ouyang Jingjing yang biasanya sombong berinisiatif untuk berbicara dengan Yi Yuan. Men, hubungan kita sebelumnya tidak buruk, tapi sekarang entahlah. Yi Yuan tersenyum lembut. Kamu juga tahu bahwa status Qin Bing di sekte saat ini tidak ada bandingannya. Aku tidak bisa mengatakan apakah dia masih akan memperlakukanku sebagai teman seperti sebelumnya. Mengapa Anda mengangkat topik ini? Sebentar lagi, seorang temanku akan datang ke kota persenjataan. Dia ingin membawa dua adik perempuan dan mencari ahli seni sekte persenjataan untuk membantunya menempa dua artefak roh yang dibuat khusus. Ouyang Jingjing sedikit malu. Kau juga tahu bahwa sekte dan menara bayangan hitam baru-baru ini menjadi musuh. Sekte luar sibuk berurusan dengan menara bayangan hitam, dan para tetua sekte dalam sibuk bekerja dengan Qin Lai untuk mengubah diagram roh yang baru dipahaminya menjadi kitab suci rahasia sekte. Mereka mungkin tidak punya waktu. Itu luli dan saudara perempuan keluarga Ling, kan? Yi Yuan tampaknya sangat memahami berita terbaru dari sekte-sekte besar. Setelah menjelaskan semuanya, dia berkata, Aku tahu hubunganmu dengan luli dari lembah iblis Yue tidak buruk, tetapi saat ini, tidak seorang pun di sekte ini yang punya waktu untuk peduli dengan hal-hal sepele seperti itu. Itulah sebabnya saya harap Anda dapat membantu saya menyampaikan hal ini kepada Qin Bing. Saya yakin selama dia mengangguk, masalah ini pasti akan selesai. Permintaan Ouyang Jingjing terutama untuk membantu saudara perempuan keluarga Ling menempa artefak. Aku sudah lama berjanji pada luli, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu sekte dan menara bayangan gelap yang menjadi musuh. Apa yang bisa kau berikan padaku? Yi Yuan menyipitkan matanya, Aku pasti tidak akan membantumu secara cuma-cuma. Keluarga kakak senior Lian Rou tidak jauh dari lembah iblis mistik, dan mereka juga dekat dengan lembah iblis Yue. Kami memiliki dua tambang yang awalnya milik keluarga kakak senior Lian Rou. Suara Ouyang Jingjing sedikit meninggi. Di sisi lain, tubuh Lian Rou bergetar sedikit saat dia tiba-tiba menoleh. Ouyang Jingjing mengerutkan bibirnya sambil tersenyum. Lian Rou menarik nafas dalam-dalam dan bergerak dari area murid sekte dalam atas kemauannya sendiri. Dia tiba di sebelah Ouyang Jingjing dan berkata dengan serius, Jingjing, maksudmu jika Kinbing setuju untuk membantu dan meminta para tetua sekte meluangkan waktu untuk membantu para saudari keluarga Ling menempa artefak, kamu akan menyerahkan tambang yang telah kamu tempati dengan paksa. Ouyang Jingjing memasang ekspresi licik. Memang benar tambang Rou itu ditemukan olehmu, tetapi kedua posisi itu awalnya milik kami. Kami hanya akan mengambilnya kembali seperti biasa. Jangan bicarakan itu dulu. Aku bertanya apakah kamu serius, dan apakah kamu benar-benar bisa mengambil keputusan, seru Lian Rou pelan. Jika saya tidak dapat mengambil keputusan, saya tidak akan menyebutkannya. Kata Ouyang Jingjing dengan bangga. Yiyuan, tolong jaga Kinbing untukku. Lian Rou berpikir sejenak sebelum tiba-tiba melotot ke arah Yiyuan dan berseru dengan tegas. Jaring Anti Peluru 174 Wajah Mungil Ling Suan-Suan sedikit memerah saat dia menatap Kin Lai dan terus bertanya. Dia menunjukkan ketertarikan yang besar pada Kin Lai. Seorang jenius tak tertandingi yang telah memahami sebuah konsep, menggunakannya untuk menyebabkan perubahan di dunia, dan menyebabkan kedua belas pilar polaroh sekte persenjataan menyala pada saat yang sama memang mampu membangkitkan minat seorang gadis muda. Kin Lai berdiri di sana dengan tatapan kosong dan sama sekali tidak menyala. Dia masih mempertimbangkan apakah dia harus mengungkapkan identitas aslinya kepada keduanya atau tidak. Ketika dia melihat Ling Yusi lagi setelah tiga tahun, dia sangat ingin memeluknya. Perutnya penuh dengan hal-hal yang ingin dia katakan kepadanya. Janji yang dia buat tiga tahun lalu masih terngiang di benaknya. Dia masih ingat dengan jelas ekspresi sedih Ling Yusi ketika dia keluar dari rumah kecil itu. Dia memiliki seribu hal untuk dikatakan, tetapi ketika dia memikirkan situasi saat ini, dia ragu-ragu. Situasinya saat ini tidak dapat dianggap sangat baik. Dia yakin bahwa saat identitasnya terungkap, Yuantianya dari Aula Asura kegelapan pasti tidak akan tinggal diam. Tentu saja, sekte persenjataan juga akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Hanya saja ada musuh yang kuat dalam bentuk menara bayangan gelap di luar sekte persenjataan, dan kedua belah pihak saat ini terlibat dalam pertempuran sengit. Dia tidak tahu apakah sekte persenjataan dapat menahan tekanan tersebut. Jika sekte persenjataan tidak dapat menahan tekanan dari menara bayangan gelap dan Aula Asura gelap, atau jika sekte tersebut dilanggar, dia akan segera jatuh ke dalam kesulitan. Yusi mungkin dapat merahasiakannya, tetapi Ling Suan-Suan ini selalu menjadi orang yang berbicara tanpa berpikir. Jika dia mengetahui identitasku, aku khawatir aku akan segera terungkap. Sepertinya aku harus bertahan lebih lama. Paling tidak, aku harus menunggu sampai pertempuran antara sekte persenjataan dan menara bayangan gelap berakhir. Paling tidak, aku harus menunggu sampai aku benar-benar menstabilkan posisiku. Hanya dengan begitu aku tidak perlu khawatir identitasku akan terungkap. Melihat pertanyaan Ling Suan-Suan yang tak henti-hentinya, Kin Lai diam-diam memutuskan untuk tidak menjelaskan banyak hal kepada Ling Yusi saat ini. Pikirannya tenang. Dia diam-diam menyalurkan Frost Arts. Aura dingin dan tak tertembus terpancar darinya. Dia berkata dengan dingin, mari kita bicara bisnis. Saat kata-kata ini keluar, rentetan pertanyaan Ling Suan-Suan terhenti tiba-tiba. Ling Yusi melotot mencela padanya dan dengan ringan memarahi, adik perempuan, berhentilah bertanya begitu banyak. Oh, Ling Suan-Suan menjadi patuh. Ada selembar kertas dan pena di depanmu. Tuliskan tinggi badanmu, berat badanmu, dan ukuran telapak tangan serta lenganmu. Tangan mana yang biasa kamu gunakan untuk bertarung, karakteristik seni roh yang kamu kembangkan, kartu truk khusus, dan sebagainya. Ekspresi Kin Lai dingin saat dia berkata dengan dingin, aku ingin tahu semuanya dengan jelas. Hanya dengan memahami situasimu sepenuhnya, aku dapat menempa artefak roh yang membuatmu puas. Baiklah. Saat kedua gadis itu menyebutkan artefak roh, mata mereka berbinar. Mereka buru-buru menundukkan kepala, mengambil pena mereka, dan mulai menulis secara rincin di kertas di depan mereka. Kadang mereka mengerutkan kening sambil berpikir keras, dan kadang mereka bertukar pendapat. Setelah menghabiskan waktu satu jam penuh, mereka akhirnya dapat mencatat semua detail yang mereka anggap penting. Kemudian, dengan sedikit rasa hormat, mereka menyerahkan kertas yang berisi kata-kata kecil. Kin Lai menerimanya, meliriknya, lalu berkata, Biarkan aku melihat seni rohmu. Ling Yusi dan Ling Suan-Suan saling memandang, lalu tiba-tiba berdiri bersamaan dan menyalurkan seni roh mereka. Mata indah Ling Yusi beriak, dan lingkaran riak mengalir keluar dari tubuhnya. Riak-riak ini melonjak seperti gelombang besar, bertumpuk satu di atas yang lain dan menyebar ke sekitarnya, menciptakan gaya dorong yang sangat kuat. Tetesan air kristal, yang terbentuk dari energi roh air murni, tembus cahaya dan cerah, dan melayang di sekelilingnya seperti berlian. Saat seni rohnya berubah, tetesan air seperti berlian itu tiba-tiba mulai berputar, memancarkan rasa penindasan yang sangat kuat. Ling Suan-Suan, di sisi lain, mulai menari di tempat saat gugusan api terbang keluar dari tubuhnya. Nyala api ini seperti awan, dan seperti lentera merah, mereka melepaskan suhu tinggi yang membakar, membakar dinding batu hingga bersinar merah terang. Di dalam gugusan api, Ling Suan-Suan seperti peri api. Tariannya berapi-api dan mempesona, dan dia memiliki pesona api yang unik. Anehnya, tetesan air Ling Yu-Suan yang seperti berlian dan riak air yang bergolak sebenarnya tidak bertentangan dengan gugusan api yang dilepaskannya. Sebaliknya, energi air dan energi api yang lembut dari kedua saudari itu tampaknya saling memperkuat. Kin Lai memperhatikan bahwa ketika Ling Suan-Suan mulai menari, tetesan air yang terkondensasi di sekitar Ling Yu-Suan tidak meleleh oleh api, mereka menjadi lebih terang dan lebih jernih, seolah-olah energi roh air di dalamnya telah diperkuat. Seni roh kita, satu air dan satu api, tidak saling bertentangan, dan bahkan dapat menggabungkan air dan api bersama-sama. Ling Yu-Suan menjelaskan dengan serius. Kin Lai menganggup dalam hati. Setelah memperhatikan beberapa saat, dia berkata, sudah cukup. Dengan demikian, kedua saudari itu menarik energi roh mereka dan sekali lagi duduk di depannya. Mereka menatapnya dalam-dalam, menunggu pertanyaannya. Artefak apa yang biasa kamu gunakan? Tanya Kin Lai. Cincin, aku suka cincin. Lebih baik jika ada lebih dari dua cincin. Ling Yu-Suan menjawab. Kin Lai menebaknya. Artefak roh yang dia gunakan di masa lalu adalah cincin jantung kembar. Ketika dia menarikan dua cincin itu, mereka tampak sangat cantik. Tampaknya hobinya tidak berubah. Aku suka palu, seru Ling Suan-Suan. Aku mengerti. Kin Lai berpikir sejenak dan berkata, kalian berdua tinggallah di kota persenjataan dan tunggu aku menempa artefak roh. Aku tidak akan membuat kalian menunggu terlalu lama. Terima kasih. Ling Yu-Suan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ekspresi Kin Lai acuh-ta'acuh, tetapi matanya kacau. Menahan gejolak hebat di hatinya, dia berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kalian bisa pergi sekarang. Dia pergi lebih dulu. Kakak, orang ini memiliki kepribadian seperti itu. Dia bahkan lebih dingin dan lebih sombong daripada kakak senior lu. Apakah menurutmu itu karena dia mendengar tentang temperamen kakak senior lu sehingga dia sengaja melarangnya masuk? Kepala kecil Ling Suan-Suan berputar saat dia berkata dengan polos, pasti begitu. Aku mendengar bahwa orang dengan kepribadian dingin dan sombong tidak tahan melihat orang lain yang bahkan lebih sombong dari mereka. Dia jelas tidak menyukai kakak senior lu. Ling Yu-Shi tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya, berkata, omong kosong apa yang kau katakan. Dia entah mengenal kakak senior lu, atau kakak senior lu telah menyinggung perasaannya dengan cara tertentu. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukan kakak senior lu seperti itu. Men, itu juga mungkin. Dengan temperamen kakak senior lu yang buruk, bahkan orang-orang dari tujuh lembah tidak dapat mengatasinya. Pasti teman atau kerabat Kin Bing yang pernah dibuat marah oleh kakak senior lu sebelumnya. Itu sebabnya dia melakukan hal seperti itu. Saat Ling Suan-Suan berbicara, mereka berdua juga berjalan keluar. Kin Bing ini membuatku merasa aneh. Ling Yu-Shi tiba-tiba berkata, apa yang aneh tentang dia? Ling Suan-Suan bertanya, aku juga tidak bisa mengatakannya. Aku hanya merasa bahwa caranya menatapku membuatku merasa sedikit bingung. Ling Yu-Shi mengerutkan kening. Itu perasaan yang sangat aneh. Aku juga tidak tahu mengapa. Aku hanya merasa bahwa orang ini sedikit tidak asing. Mungkin karena dia sedikit mirip dengan kakak senior lu. Itu sebabnya kami merasa bahwa dia tidak asing. Keduanya sama-sama dingin dan sulit bergaul. Kata Ling Suan-Suan. Mungkin, Ling Yu-Shi juga tidak bisa mengatakan alasannya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan berjalan keluar bersamanya. Di luar ruang rahasia, Tang Siki dan yang lainnya menunggu dengan tenang. Mungkinkah Qin Bing mengenal kedua saudari keluarga Ling? Yi Yuan mengusap dagunya dan bergumam pelan, itu tidak mungkin benar. Tidak ada alasan baginya untuk mengenal kedua gadis itu. Lalu mengapa dia begitu murah hati dan membiarkan Sekte menanggung semua bahan roh? Tidak peduli berapa kali dia menghancurkannya, Sekte akan menanggung semua bahan roh. Bukankah dia memperlakukan kedua saudari itu terlalu baik? Ini juga yang membuat Tang Siki, Lian Rou, dan Ouyang Jingjing bingung. Biasanya, ketika seorang pencari artefak mencari seorang ahli dari Sekte persenjataan untuk menempa artefak, mereka tidak hanya perlu menyiapkan bahan roh mereka sendiri, mereka juga perlu membayar biaya yang cukup besar. Bahkan jika pada akhirnya si pembuat gagal menempa artefak roh, yang paling bisa mereka lakukan adalah berjanji untuk menempanya lagi lain kali. Hampir tidak ada pembuat seperti Kin Lai yang menyediakan bahan roh mereka sendiri, tidak menerima pembayaran apapun, dan menjamin keberhasilan. Aneh, mungkinkah dia tidak tahu aturan dunia penempaan artefak? Lian Rou juga menggelengkan kepalanya dalam hati. Mungkin dia menyukai kedua saudara perempuan itu. Senyum Yi Yuan menjadi ambigu. Dia terkekeh dan berkata, jika memang begitu, maka semuanya masuk akal. Pria, bagaimanapun juga, begitu mereka melihat seseorang yang mereka sukai, sangat mudah bagi mereka untuk kehilangan akal sehat mereka. Saat kata-kata ini diucapkan, ekspresi Lian Rou membeku, mata O yang jingjing menjadi gelap, dan Tang Siki sedikit mengernyit. Oh tidak, saat Yi Yuan melihat ekspresi ketiga wanita itu, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Pada saat itulah Kin Lai keluar dari ruang rahasia. Kin Bing, Ling Yu Si, dan Ling Suan Suan adalah murid langsung dari kepala lembah-lembah iblis kegelapan. Jangan pernah pikirkan mereka. Menempa artefak adalah satu hal, tetapi jika kamu berani mengajukan persyaratan yang tidak masuk akal, aku pasti tidak akan memaafkanmu. O yang jingjing mendengus dingin. Tatapan Lian Rou ke arah Kin Lai juga mengandung sedikit kecurigaan. Dia juga curiga bahwa Kin Lai memiliki motif tersembunyi. Tang Siki, yang awalnya ingin membahas bisnis dengan Kin Lai, mendengus pelan, memutar matanya ke arah Kin Lai, dan benar-benar pergi. Apa yang sedang terjadi? Kin Lai memiliki ekspresi bingung. Saudara Kin, uh, ini semua karena mulutku yang murahan. Yi Yuan memarahi dirinya sendiri. O yang jingjing melotot ke arah Kin Lai dan tiba-tiba berjalan ke ruang rahasia. Dia menatap Ling Yusi dan Ling Suan Suan dengan ekspresi serius dan bertanya, apakah orang itu mengajukan syarat yang tidak masuk akal kepadamu? Di ruang rahasia, apakah dia, apakah dia melanggar aturan? Ling Yusi dan Ling Suan Suan terkejut. Mereka menggelengkan kepala pada saat yang sama dan berkata serempak, tidak. Saat itulah O yang jingjing menghela nafas lega. Kalian telah menjelaskan situasinya dengan jelas, bukan? Men, kedua wanita itu mengangguk. Baiklah, Luli mungkin sudah tidak sabar menunggu di luar. Ayo kita keluar dulu. O yang jingjing mengangguk dan memimpin kedua saudari itu keluar dari ruang rahasia. Ketika dia melewati Kin Lai, dia memperingatkannya dengan suara rendah, mereka adalah orang-orang dari lembah tujuh iblisku. Sebaiknya kau tidak punya ide, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kin Bing, aku ingin tahu mengapa kau memperlakukan kedua saudari ini dengan sangat istimewa. Lian Rou juga menanyainya. Tidak apa-apa, aku hanya ingin membantu seseorang dengan serius untuk menempa artefak roh dan menguji pemahamanku baru-baru ini tentang diagram roh. Itu saja, Kin Lai mengerutkan kening dan berkata. Siapa yang akan mempercayaimu? Lian Rou mendengus dan juga berbalik untuk pergi. Yi Yuan, apa yang kau katakan kepada mereka? Ekspresi Kin Lai berubah dingin. Dia tiba-tiba menyadari bahwa perilaku abnormal para wanita ini mungkin terkait dengan Yi Yuan. Tidak apa-apa, aku hanya mengatakan bahwa kau mungkin menyukai kedua saudari itu. Kita semua laki-laki, aku bisa mengerti. Yi Yuan sedikit malu sambil tersenyum malu, kedua saudari itu benar-benar tidak buruk. Temperamen mereka berbeda, dan penampilan mereka juga cantik. Wajar saja jika kamu tergoda. Aku juga memikirkan ini dari sudut pandang pria normal. Lagipula, kamu terlalu murah hati kali ini, jadi mudah bagi orang untuk berpikir seperti itu. Ekspresi Kin Lai menjadi gelap. 175 Oh! Begitu Kin Lai memasuki kolam darah, dia langsung menjerit melengking. Dia seperti binatang buas yang berada di ambang kepunahan dan berjuang melawan takdirnya. Gluk-gluk! Keok-keok! Gelembung darah seukuran kepalan tangan terus-menerus muncul dari genangan darah. Gelembung darah itu dengan cepat meledak, dan gumpalan kabut tebal berwarna merah darah melayang keluar. Bau darah yang pekat memenuhi udara di sekitar genangan darah. Udara yang dihirup semua orang bercampur dengan bui darah. Oh! Seperti binatang buas yang berjuang dalam pergolakan kematiannya, Kin Lai melolong dengan marah. Gumpalan darah yang menakutkan muncul di kedalaman matanya. Dia seperti iblis yang memilih manusia untuk dilahap, mengintip bumi dari kedalaman api penyucian. Ini, Ying Xing Ran menatap Feng Rong dengan kaget. Ekspresi Feng Rong juga terkejut. Di bawah tatapan Ying Xing Ran, dia berkata dengan sedikit kegembiraan, ini adalah kolam darah yang menargetkan mereka yang berada di tahap tengah alam manifestasi. Kepadatan darah roh sangat tinggi. Biasanya, hanya mereka yang telah menstabilkan kultivasi mereka di tahap tengah alam manifestasi dan telah berendam dalam kolam darah selama 3 hingga 5 tahun yang diizinkan memasuki kolam darah jenis ini untuk berkultivasi. Lalu mengapa kalian belum mengeluarkannya? Ying Xing Ran berteriak marah padanya dan Lang Ye. Sudah ku bilang sebelumnya, jika dia merasa tidak bisa bertahan, dia bisa keluar sendiri, kata Lang Ye tanpa ekspresi. Dia bahkan tidak menanggapi perintah Ying Xing Ran. Dia hanya menatap Kin Lai dalam-dalam. Dia sedikit lebih kuat dari Pang Feng. Kolam darah ini, bahkan Pang Feng tidak berani melangkah ke dalamnya. Bahkan dengan penyempurnaan tubuh yang kuat dari seni batu emas, dia tidak dapat bertahan bahkan untuk sesaat. Adapun Pang Feng, dialah yang memiliki bakat terbaik di antara kelompok pendatang baru ini. Kin Bing, orang itu. Kin Lai itu bahkan lebih mengerikan dari yang aku kira, kata Feng Rong dalam hati. Jika sesuatu terjadi padanya, sekte persenjataan tidak akan mampu bertahan. Kalau begitu, sekte persenjataan tidak akan punya masa depan. Hati Ying Xing Ran dipenuhi rasa cemas. Lang Ye tetap diam. Feng Rong pura-pura tidak mendengar. Di dalam kolam darah, Kin Lai tengah menanggung cobaan paling mengerikan dalam hidupnya. Ia menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan korosi mengerikan dari genangan darah. Ia merasa seolah-olah telah terlempar ke dalam kolam magma dan tenggelam dalam lava gunung berapi. Panas yang mendidih dalam air berdarah itu cukup untuk memasak orang normal dalam sekejap, dan cukup untuk melelehkan besi dan batu dengan titik leleh yang lebih rendah. Di tengah panas yang mengerikan itu, ada pula kekuatan korosif yang tak terlukiskan yang dapat langsung meresap ke dalam daging seseorang. Dia bisa merasakannya dengan jelas. Serat-serat dan sel-sel dalam tubuhnya membusuk dengan cepat. Seolah-olah ada ledakan tak terlihat yang terjadi di dalam tubuhnya. Di tengah rasa sakit yang menyiksa, ada kekuatan lembut lain yang akan menata kembali sel-selnya setelah korosi dan ledakan, menyatukannya kembali. Kesadarannya berangsur-angsur kabur. Ia juga memiliki ilusi yang sangat aneh bahwa ia pertama kali dihancurkan berkeping-keping oleh palu raksasa dan kemudian dihancurkan berkeping-keping oleh gunung raksasa. Kemudian mereka berkumpul sepotong demi sepotong dan menempel pada tubuhnya sedikit demi sedikit. Kemudian, kembali ke keadaan semula. Kemudian, ia diledakan hingga berkeping-keping, hanya untuk direkatkan kembali. Siklus itu terulang kembali. Rasa sakit fisik macam ini bahkan lebih menakutkan dan mengerikan daripada tersambar petir. Itulah sebabnya dia berteriak terus-menerus, itulah sebabnya dia meraung, itulah sebabnya dia mengerahkan segenap tenaganya. Transfer jiwa Saat pikirannya bergerak, gumpalan kesadaran jiwanya berubah menjadi sinar cahaya yang jatuh ke dalam soul-suppressing orb seperti meteor. Ia memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran. Rasa sakit itu masih terasa di setiap tulang, setiap urat, setiap helai daging. Bahkan dalam kondisi tenang tanpa pikiran, ia tampaknya mampu merasakan rasa sakit yang tak terlupakan itu. Namun, dibandingkan sebelumnya, daya tahannya terhadap rasa sakit telah meningkat jauh lebih besar. Ketika jiwanya berada dalam kondisi aneh, ia dapat menggunakan pikirannya untuk melihat sekeliling tubuhnya dan mengurangi persepsinya terhadap tubuh fisiknya. Inilah keindahan ketenangan tanpa pikiran, dan kunci baginya untuk benar-benar mengolah pemberantasan petir surgawi. Saat ia memasuki kondisi ketenangan tanpa pikiran, ratapan dan lolongannya berangsur-angsur meredah. Ying Xing Ran, yang selama ini tegang dan takut bahwa ia akan dimurnikan sampai mati, tiba-tiba memucat ketika ia melihat bahwa ia terdiam. Dia, dia, dia tidak bisa melakukannya. Tatapan mata Ying Xing Ran tiba-tiba menjadi sangat menakutkan, seolah-olah ada setan yang akan dilepaskan. Emosinya jelas akan kehilangan kendali. Dia baik-baik saja. Lang Ye juga diam-diam terkejut. Kali ini, dia berinisiatif untuk menjawab. Dia sudah beradaptasi dengan kolam darah ini. Diadaptasi, Ying Xing Ran terdiam. Lang Ye mengangguk. Di bawah tatapan terkejut Feng Rong dan Ying Xing Ran, dia berkata, dia tidak hanya memiliki kemampuan pemahaman yang luar biasa, bahkan penyempurnaan tubuh fisiknya juga luar biasa. Bahkan Pang Feng dua atau tiga tingkat lebih rendah darinya. Berhenti sejenak, Lang Ye berseru, Master Sekte, jika Anda bersedia memberikannya kepadaku, dia akan mampu mengambil alih Sue Mao dariku paling lama dalam waktu 15 tahun. 30 tahun kemudian, dia akan melampauiku dan memiliki peluang 70% untuk menembus alam pemenuhan. Ketika Feng Rong dan dua praktisi bela diri Sue Mao di sampingnya mendengar ini, tatapan mereka ke arah Kin Lai tiba-tiba menjadi luar biasa panas. Memberikannya padamu, Ying Xing Ran mendengus dingin. Jangan pernah berpikir tentang itu. Bakatnya dalam penempaan artefak beberapa kali lebih besar daripada Master Sekte yang mendirikan Sekte tersebut. Seseorang yang benar-benar dapat mengangkat Sekte persenjataan ke tingkat kekuatan tembaga hanya membuang-buang energinya pada jalan bela diri. Ini benar-benar pemborosan sumber daya yang sembrono. Selesai berbicara, Ying Xing Ran melambaikan lengan bajunya dan pergi. Dia bahkan tidak memberi Lang Ye kesempatan untuk membujuknya. Hampir mustahil bagimu untuk mendapatkan Kin Bing, Feng Rong tiba-tiba berkata. Lang Ye mengerutkan kening. Tidak ada yang lebih cocok daripada dia untuk mengambil alih Sue Mao. Bahkan Pang Feng dan Yi Yuan pun tidak cocok. Hal ini dapat dilihat dari keberaniannya membunuh Liang Saoyang dengan segala cara. Master Sekte tidak akan memberikannya kepadamu, kata Feng Rong lagi. Lang Ye menganggup dan tidak melanjutkan pembahasan topik ini. Liang Yang Su seharusnya sudah berada di luar kota sekarang. Aku akan keluar sebentar. Kamu awasi Kin Bing. Tidak masalah, kata Feng Rong Riang. Dan akhirnya Lang Ye pergi. Kalian berdua, ambilkan aku kendidarah roh kadal tanduk emas sayap besi yang masih segar dan tambahkan ke kolam darah Kin Bing. Begitu Lang Ye pergi, Feng Rong terkekeh dan memerintahkan kedua praktisi bela diri Sue Mao untuk melakukan apa yang diperintahkan. Ekspresi kedua orang itu sedikit berubah. Salah satu dari mereka berkata, bukankah obatnya terlalu kuat? Dia tidak akan mati. Aku mengawasi. Jangan bertele-tele. Wajah Feng Rong berubah dingin. Darah perlahan muncul di matanya saat auranya tiba-tiba berubah. Dimengerti, kedua praktisi bela diri Sue Mao menundukkan kepala mereka. Mereka segera melakukan apa yang diperintahkan. Mereka tidak berani mengatakan sepatah katapun. Ember berisi darah kadal tanduk emas sayap besi yang baru diisi. Darah panas itu langsung dituangkan ke dalam kolam darah Kin Lai. Begitu darah itu masuk, Kin Lai yang sedang dalam kondisi tenang tanpa pikiran, merasakan sakit yang amat sangat di dalam jiwanya. Seolah-olah jarum baja emas telah menusuk ke dalam pikirannya dan ke dalam kedalaman jiwanya. Ledakan. Di bawah keterkejutan yang hebat, dia tidak dapat mempertahankan keadaan ketenangan tanpa pikiran. Jiwanya tersebar dan kembali ke tubuhnya. Segera setelah itu, rasa sakit yang dua kali lebih hebat dari sebelumnya langsung memenuhi seluruh tubuhnya. Sebelum dia akan meraung kesakitan, Feng Rong menyela sambil tersenyum, aku memperhatikan cukup lama dan menemukan bahwa kamu tidak menyalurkan seni rohmu untuk melawan kekuatan kolam darah. Sepertinya potensimu belum sepenuhnya diaktifkan. Kalau begitu aku hanya bisa membantumu menambahkan bahan bakar ke dalam api. Kin Lai tiba-tiba bereaksi. Seni roh. Ya, dia harus menyalurkan seni rohnya untuk melawan. Pikirannya bergerak, dan dia pertama-tama menyalurkan Frost Arts. Dia mengekstraksi kekuatan es dari bola es istana natal. Bip-bip-bip. Kekuatan es merembes keluar dari pori-porinya. Itu berbenturan dengan kekuatan air darah yang terus mengalir dari pori-porinya dan anehnya meledak. Di dalam kolam darah, tubuh Kin Lai tampak diselimuti oleh petasan. Suara ledakan terdengar dari seluruh tubuhnya, menyebabkan Feng Rong dan dua pengawal darah terkejut. Kin Bing, kamu tidak akan meledak begitu saja, kan? Feng Rong buru-buru berkata, jika organ tubuhmu juga meledak, maka berhenti dulu, jangan terburu-buru. Dia agak gelisah, tetapi kata-katanya tetap saja mengungkap kegilaan dalam hatinya. Wajah kedua pengawal darah itu tak dapat menahan diri untuk berkedut. Organ dalamnya semua meledak. Siapa yang bisa selamat? Instruktur Feng adalah instruktur Feng, sesuai dugaan dari satu-satunya orang yang mampu berdiri bahu-membahu dengan darian di masa lalu, senior Su Emao. Pikir keduanya dalam hati. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Di kolam darah, Kin Lai menggertakkan giginya. Ekspresinya buah saat dia dengan marah menyalurkan senirohnya. Dia berubah dari Frost Arts menjadi Heavenly Thunder Eradication. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Guntur dan kilat saling bersilangan, dan gemuruh gunturnya bahkan lebih keras dari sebelumnya. Semua tulang di tubuhnya hampir hancur. Ekspresinya berubah, dan dia mengubah senirohnya lagi, dari pemberantasan Guntur Surgawi menjadi catatan magnetisme geosentris. Ketika seniroh baru itu keluar, suara ledakan yang terus-menerus segera meredah. Di dalam kolam darah, energi yang melonjak dan membara juga secara ajaib meredah. Pada saat yang sama, kekuatan begelombang yang tak tertandingi tebalnya perlahan naik dari dasar genangan darah di bawah kakinya. Kekuatan bumi, pikiran Kin Lai bergerak, dan dia dapat dengan jelas merasakan perubahan di bawah tanah. Dia merasakan gelombang udara yang membakar. Matanya terkejut, dan dia tiba-tiba berkata, apa yang ada di bawah genangan darah. Kolam darah itu begitu panas, apakah karena, apakah karena ada api yang menyala di bawahnya? Omong kosong, kalau tidak ada api, bagaimana genangan darah bisa begitu panas? Feng Rong meremehkan ketidaktahuannya dan berkata dengan tenang, suhu air darah tidak cukup tinggi, bagaimana darah roh dan puluhan cairan obat serta ramuan roh dapat dicampur bersama. Anda seorang pengrajin? Tidakkah Anda tahu bahwa tanpa suhu tinggi, energi dalam air darah tidak dapat meresap ke dalam daging dan tulang Anda? Tidak, api di bawah sana terlalu kuat. Ini, ini adalah api inti bumi. Hati Kin Lai bergetar. Dia akhirnya menebak jenis api apa yang menyala di bawah genangan darah melalui reaksi ajaib dari catatan magnetisme geosentris. Api inti bumi gunung api flame digunakan untuk membakar tungku dan memurnikan artefak roh. Mereka benar-benar menggunakan api inti bumi untuk memanggang kolam darah. Tak heran jika air darah di kolam darah itu begitu panas, tak heran bahkan dia hampir tak dapat menahannya. Setidaknya kau punya sedikit pengetahuan, untuk bisa menebak bahwa kami menggunakan api inti bumi untuk membakar kolam darah. Men, otakmu tidak terlalu bodoh. Feng Rong terkekeh. Menggunakan kolam darah untuk memurnikan tubuh seorang praktisi bela diri, ini adalah metode yang dipikirkan oleh para master sekte sebelumnya. Sebenarnya, ini juga merupakan metode penempaan artefak. Siapa yang menyuruh mereka menjadi perajin? Kolam darah itu seperti tungku. Api inti bumi adalah sumber api, tubuhmu adalah bahan utamanya, dan darah roh serta puluhan cairan obat adalah bahan pembantu. Bahan pembantu itu secara alami harus digabung ke dalam bahan utama, yang artinya bahan-bahan itu terbenam dalam daging dan tulangmu. Ini memperlakukanmu seperti artefak roh dan melembutkanmu seperti artefak roh. Ini akan meningkatkan ketangguhan dan kekuatan tubuhmu dari semua aspek. Feng Rong tertawa sangat gembira. Kin Bing? Oh Kin Bing, kamu juga seseorang yang ingin menjadi seorang grandmaster seni. Kamu tidak bisa hanya menyempurnakan dirimu sendiri, kan? Jika Anda tidak merasakan sensasi dimurnikan sebagai senjata, tidakkah Anda akan menyesalinya selama sisa hidup Anda? Dia terkekeh. Aku datang khusus dari pihak A, Hai untuk menyempurnakanmu agar kau tidak menyesal. Kin Lai tiba-tiba mendapat firasat buruk. 176 Ini adalah kota persenjataan. Luli berdiri di gerbang kota dan menatap gerbang kota yang tertutup rapat. Dia mengerutkan kening. Ling Yusi mengenakan gaun panjang berwarna biru dengan selempang ungu muda yang diikatkan di pinggang rampingnya. Tangan kirinya memegang kantung kulit binatang yang indah, dan wajahnya yang cantik tertutup debu. Saat ini dia sedang menatap para praktisi bela diri sekte persenjataan yang berdiri di tembok kota. Ling Suan-Suan mengenakan rok kulit merah menyala yang hanya mencapai pahanya. Kedua kakinya yang seputih salju bersinar dengan kilau yang memikat. Dari kedua saudari itu, yang satu sederhana dan anggun sementara yang lain berapi-api dan polos. Ketika mereka muncul di gerbang kota, mereka menarik perhatian banyak praktisi bela diri sekte persenjataan di tembok kota. Saya Luli dari Lemba Iblis kegelapan, tolong buka gerbang kota. Di bawah kota, Luli berkata dengan dingin. Jika dulu, gerbang kota persenjataan tidak akan ditutup. Semua praktisi bela diri yang datang bisa masuk dan keluar dengan bebas. Namun, karena perseteruan antara sekte persenjataan dan menara bayangan hitam baru-baru ini, kedua belah pihak sering bertempur di luar kota. Untuk mencegah praktisi bela diri menara bayangan hitam memasuki kota, semua gerbang kota disegel. Setiap orang yang memasuki kota harus menjalani serangkaian pemeriksaan. Hanya setelah identitas mereka diverifikasi, mereka akan diizinkan memasuki kota. Apakah orang-orang dilembah kisah punya bukti? Seseorang di tembok kota bertanya dengan suara keras. Bukti apa yang aku butuhkan? Tatapan mata Luli dingin. Kapan sekte persenjataan menjadi begitu berhati-hati? Ini bukan pertama kalinya aku datang ke kota persenjataan, dan aku belum pernah mengalami begitu banyak masalah sebelumnya. Hanya karena pertempuran dengan menara bayangan gelap, kau ingin mengintrogasi setiap orang di sini. Maaf, tapi begitulah keadaannya saat ini. Para praktisi bela diri di tembok kota tidak takut terhadap lembah iblis kegelapan dan ekspresi mereka santai. Wajah Luli menjadi lebih dingin. Ini adalah pertama kalinya Ling Yusi dan Ling Suan Suan datang ke kota sebesar ini. Ekspresinya juga agak hati-hati. Dia bahkan tidak berani menjawab. Ling Suan Suan berada pada saat ini. Teriakan kaget terdengar dari tembok kota. Kepala Han King Rui muncul dan menunduk. Dia buru-buru menjelaskan kepada orang-orang di sekitarnya, aku kenal gadis ini, dia dari lembah iblis kegelapan, tidak salah lagi. Han Tua, apakah kamu mengenalnya? Hem, murid nenek Ji U, tidak ada masalah dengan identitasnya. Jawab Han King Rui. Setelah Han King Rui menghindari peluru terakhir kali, Cheng Ping memberinya misi baru. Dia harus menerima berita terbaru di gerbang kota dan kemudian mengirimkannya kembali ke sekte sesegera mungkin. Ini adalah misi untuk menjalankan tugas. Semuanya dilakukan di dalam kota, dan tidak ada bahaya bagi hidupnya. Tetuahan, apakah anda tetuahan dari pavilion Nebula? Ling Suan Suan, yang berada di bawah kota, juga terkejut saat tiba-tiba melihat Han King Rui di kota persenjataan. Sepertinya mereka saling mengenal. Seseorang di tembok kota tertawa dan memerintahkan, buka gerbangnya dan biarkan mereka masuk. Baru pada saat itulah Luli, Ling Yusi, dan Ling Suan Suan diizinkan memasuki kota. Penatuahan, mengapa anda ada di sini setelah Ling Suan Suan memasuki kota persenjataan? Melihat Han King Rui berjalan turun dari tembok kota, dia bergegas maju untuk bertanya. Itu cerita yang panjang. Han King Rui tersenyum pahit. Penatuahan, ku dengar di Nebula pavilion, Kin Lai sangat menghormatimu. Apa kau tahu di mana dia sekarang? Mata cerah Ling Yusi tertutupi lapisan abu-abu saat dia menatapnya penuh harap. Kalau kau punya kabar tentangnya, tolong beritahu aku. Aku hanya ingin bertemu dengannya dan mengetahui situasinya saat ini. Setelah Kin Lai menghilang, dia melanggar peraturan lemba iblis kegelapan dan menyelinap keluar dari lembah. Dia pergi ke kota Icestone dan kota keluarga Ling untuk mencarinya selama dua bulan. Dia dengan hati-hati mencari tahu di banyak tempat di mana Kin Lai mungkin muncul. Dia pergi ke hutan batu alam di luar kota Icestone, ke pegunungan arktik, dan menjelajahi kedalaman hutan untuk sementara waktu. Dia bahkan pergi ke gunung Celestial Wolf. Setelah kembali, dia melewati gunung Herb dan bahkan mencoba membuka gua yang terhalang batu. Dia membayangkan Kin Lai bersembunyi di dalam gunung Ramuan. Sayangnya, wilayah kekuasaannya tidak cukup tinggi, dan dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk menerobos penghalang tersebut. Oleh karena itu, dia tidak dapat memasuki gunung Ramuan yang tersegel. Dia mencari di sekitar kota Icestone dan kota keluarga Ling selama dua bulan, menanyakan kabar Kin Lai kemana-mana, tetapi pada akhirnya, dia tidak menemukan apapun. Tidak seorang pun tahu di mana Kin Lai. Sejak dia dan Limu meninggalkan kota Icestone, tidak ada kabar apapun tentangnya. Dikatakan bahwa Dark Asura Hall dan pasukan Black Iron lainnya juga mencari jejaknya di mana-mana. Sayangnya, sama seperti Anda, mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Han King Rui tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Baru-baru ini, dia bertugas menyebarkan informasi di dalam kota dan telah menggunakan wewenang pribadinya untuk menanyakan masalah ini. Sama seperti Ling Yusi, dia tidak bisa memperoleh berita apapun tentang Kin Lai dan perlahan menyerah. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Luli berkata dengan acu-ta'acu dengan ekspresi dingin, pemilik Toko Li itu adalah seseorang yang bahkan Yuan Tianya tidak berani menentangnya. Selama mereka berhati-hati dan tidak pergi ke dua tempat suci tingkat tembaga di benua ini dan membuat masalah, hampir tidak ada bahaya. Men, Kin Lai seharusnya baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Han King Rui juga merasa lega. Baiklah, kita akan pergi ke pintu masuk sekte persenjataan dan bertanya pada Jing Jing mengenai masalah itu. Luli berkata dengan tidak sabar. Ling Suan-Suan sedikit takut padanya dan tidak berani mengenang masa lalunya dengan Han King Rui. Dia dan Ling Yusi mengikuti di belakang Luli, bahu-membahu. Mereka bertiga berjalan di sepanjang jalan kota persenjataan, melihat deretan toko yang mempesona di sepanjang jalan saat mereka berjalan menuju sekte persenjataan. Dua jam kemudian, ketiganya muncul di pintu masuk sekte persenjataan. Para penjaga di pintu masuk tiba-tiba melihat tiga wanita cantik dengan temperamen yang sangat baik berdiri bersama di depan mereka. Mata mereka berbinar dan mereka segera menjadi waspada. Saya mencari Ouyang Jing Jing. Luli berkata dengan dingin. Saya akan pergi memberitahu mereka. Salah satu dari mereka masih rasional dan buru-buru berbalik dan berjalan menuju halaman belakang. Sementara itu, penjaga lainnya terkekeh seraya pandangan mereka mengembara ke sekujur tubuh mereka dengan kurang ajar. Ekspresi Luli dingin saat dia menyipitkan matanya dan mengabaikan tatapan mereka. Ling Yusis anggun air saat dia berdiri di sana dengan santai. Ling Suan Suan telah menderita di pintu masuk pavilion nebula di masa lalu dan tidak berani mengatakan apapun. Dia cemberut dan tidak bersuara. Setelah beberapa saat, Ouyang Jing Jing dengan gembira berjalan keluar dan berteriak dari jauh. Kakak Lu, adik perempuan keluarga Ling, kalian akhirnya tiba. Ayo, kita masuk dulu. Tidak. Seorang penjaga menghalangi pintu masuk dengan ekspresi meminta maaf. Ia membungkuk sedikit dan menjelaskan, kalian boleh berbicara dengan mereka di luar, tetapi mereka tidak boleh masuk ke dalam sekte. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh para tetua. Mereka adalah teman-temanku. Ekspresi wajah Ouyang Jing Jing tampak tidak baik. Dia benar-benar tidak bisa. Penjaga itu tersenyum pahit dengan ekspresi tak berdaya. Bahkan meskipun mereka adalah pengikut sekte dalam. Selama periode baru-baru ini, mereka tidak diizinkan membawa teman-teman pribadi mereka masuk dan keluar dari sekte tersebut. Si Kin Bing terkutuk itu. Ouyang Jing Jing mendengus dingin. Gara-gara dia, aturan sekte itu berubah terus-menerus. Di mata ketua sekte dan tiga pendeta agung, dia tampak lebih penting daripada seluruh sekte persenjataan. Maaf, kami hanya menjalankan tugas kami. Penjaga itu membungkuk dan berkata, Ayo keluar dan mobrol. Luli tidak keberatan. Tunggu aku. Ouyang Jing Jing mengucapkan kata-kata ini dan segera kembali ke halaman dalam. Dia berjalan menuju bangunan batu di samping alun-alun dan berteriak dari bawah bangunan Yi Yuan, Yi Yuan. Yi Yuan menjulurkan kepalanya keluar jendela dan tersenyum lembut. Ada apa? Teman-temanku sudah datang. Bagaimana kabarmu? Ouyang Jing Jing mendengus. Ekspresi Yi Yuan tampak getir. Qin Bing berada di gunung belakang tempat Sue Mao berkultivasi dan belum keluar akhir-akhir ini. Aku belum sempat berbicara dengannya. Bukankah kamu juga Sue Mao? Ouyang Jing Jing mencibir. Jika kamu tidak dapat membantuku menyelesaikan masalahku dengan cepat, maka perjanjian kita akan dibatalkan. Jangan, jangan, Bibi. Beri aku tiga hari lagi. Tiga hari lagi, aku akan bisa masuk ke tempat itu. Saat aku bertemu Qin Bing, aku pasti akan membicarakan masalah ini dengan serius. Yi Yuan buru-buru memohon. Baiklah, aku akan memberimu waktu tiga hari. Tiga hari kemudian, aku akan membawa mereka ke sekte. Bantu aku mengaturnya. Saya akan berusaha sebaik mungkin, berusaha sebaik mungkin untuk mengaturnya. Huh, sungguh merepotkan. Saya benar-benar tidak ingin pergi ke gunung belakang. Di dalam kolam darah, seluruh tubuh Qin Lai berwarna merah tua. Urat-uratnya meliup-liup di permukaan tubuhnya seperti cacing tanah, membuatnya tampak sangat mengerikan dan menakutkan. Gurul-gurul. Gelembung darah di tinjunya meledak. Gumpalan energi darah merah melayang dan membentuk cincin kabut darah tebal di sekelilingnya. Kekuatan bumi yang tebal dan berat bercampur dengan api geosentris berasal dari dasar kolam darah dan menyatu ke dalam air darah. Perlahan-lahan meresap ke dalam tubuhnya dan memasuki lautan roh dan tiannya. Di dalam lautan rohnya, kekuatan magnet geosentris dengan cepat memadat di dalam istana natal berwarna kuning tanah. Saat catatan magnetisme geosentris beredar, selaput kuning cerah samar-samar terbentuk di permukaan tubuh Kin Lai. Keberadaan selaput itu membuat daging dan darah Kin Lai semakin tangguh dan mampu menahan korosi darah roh di dalam kolam darah. Dibandingkan beberapa hari yang lalu, air darah di dalam kolam darah menjadi jauh lebih encer. Selama kurun waktu ini, saripati darah roh di dalamnya perlahan-lahan telah diserap olehnya dan menyatu ke dalam daging, darah, urat, dan tulangnya. Feng Rong tiba-tiba berteriak setelah menambahkan seember darah katak bermata biru. Di sampingnya, seekor katak bermata biru tingkat tiga diikat erat dengan tali perak. Seekor sue mau tersangkut di lehernya, dan darah merah tua mengalir di sepanjang sue mau ke dalam ember kayu. Ember darah roh itu perlahan meluap. Mendengar perintah Feng Rong, ekspresi kedua pengawal darah itu menegang. Mereka menatap Kin Lai dengan kasihan lalu menuangkan darah roh di dalam ember ke kolam darah tempat Kin Lai berada. Kin Lai yang menggertakan giginya dan bertahan, tiba-tiba gemetar seluruh tubuhnya Aura darah jahat yang begitu kental hingga hampir bisa dirasakan meledak dari tubuh Kin Lai, menyebabkan ekspresi kedua penjaga darah berubah. Sial, dia benar-benar orang gila. Keduanya bergumam pelan. Instruktur Feng, hari ini adalah hari para anggota baru datang untuk berendam di kolam darah lagi. Lord Lang Ye tidak ada di sini, jadi Anda dibutuhkan untuk mengatur situasi. Teriakan penjaga darah terdengar dari luar. Selain itu, seseorang bernama Ye Yuan berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Kin Bing. Dia berkata bahwa ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengan Kin Bing. Ye Yuan dan Feng Rong memasang wajah serius. Aku tidak akan mengizinkannya melihatnya. Saya ingin melihatnya. Di dalam kolam darah, Kin Lai meringis kesakitan saat seluruh tubuhnya bergetar. Lalu beritahu Ye Yuan bahwa dia dapat menemui Kin Bing, tetapi dia harus berendam di kolam darah selama enam jam lagi. Feng Rong berbicara. Orang itu menganggup dan pergi. Sepuluh menit kemudian, dia membawa Ye Yuan yang menangis dan berkata, dia ada di sini. Feng Rong melihat ekspresi Ye Yuan dan tidak bisa menahan tawa. Kemudian, dia menunjuk ke kolam darah tempat Kin Lai berendam untuk pertama kalinya dan berkata, lompat saja sendiri. Ye Yuan menggertakkan giginya dan tanpa daya melompat ke dalam kolam darah di bawah tatapan Kin Lai yang penuh kepuasan. Kemudian, dia segera mulai meratap seperti hantu dan melolong seperti serigala. He he, aku sangat senang. Kalian berdua tinggal saja di sini dan bersenang-senanglah. Feng Rong tertawa terbahak-bahak dan pergi keluar dengan nyaman untuk menyiksa para anggota baru di luar. 177. Wah! Teriakan Ye Yuan terdengar seperti perjuangan terakhir seekor babi atau domba yang disembeli. Bahkan Kin Lai merasa bulu kuduknya berdiri saat mendengarnya. Sial! Jika saya berendam selama enam jam lagi hari ini, saya tidak tahu apakah saya bisa kembali hidup-hidup. Ye Yuan meringis, mukanya memerah, dan dia tampak seperti akan mati lemas. Ekspresi Kin Lai acu tak acu, tetapi matanya menampakkan senyum. Dia diam-diam menyalurkan catatan magnetisme geosentris dan terus-menerus menggunakan kekuatan bumi yang besar untuk membentuk dinding membran. Saat dia terus menyerap esensi darah roh dari kolam darah, dia dengan santai bertanya, masalah penting apa yang ingin kamu rendam selama enam jam lagi untuk menemuiku. Huh! Ini semua hanya untuk mengjilat wanita bernama Lian Rou itu. Tubuh Ye Yuan gemetar saat dia menggertakan giginya dan menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Apa yang kau katakan? Kin Lai tiba-tiba memotong perkataan Ye Yuan. Matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan saat dia berseru. Ling Yusi dan Ling Suan-Suan dari Lemba Iblis Kegelapan sedang berada di kota persenjataan sekarang. Mereka datang ke sini untuk meminta sekte persenjataan menempa dua artefak roh untuk mereka. Kenapa kamu begitu gelisah? Ye Yuan sedikit bingung. Kin Lai segera menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali. Ia menarik nafas dalam-dalam dan buru-buru menyesuaikan pikirannya, sejak terakhir kali mereka bertemu. Hatinya sedang kacau. Tiga tahun yang lalu, Ji Uliu Yu melewati kota keluarga Ling dan menyukai bentuk tubuh khusus para saudari keluarga Ling. Dia menemui Ling Cheng Ye dan berbicara tentang menerima mereka sebagai murid. Ling Cheng Ye sangat senang dengan bantuan itu dan langsung setuju. Dia bahkan menunggu di pintu masuk kota dan memohon Kin Lai untuk membatalkan pertunangan dengan Ling Yusi sehingga Ling Yusi dan Ling Suan-Suan dapat memasuki pengawasan Ji Uliu Yu. Dia ingat dengan jelas penampilan Ling Yusi yang lesu di rumah kecil itu. Dia ingat dengan jelas bahwa dia telah dengan kejam meminta Ling Yusi untuk pergi. Dia ingat dengan jelas janjinya kepada Ling Yusi. Dia ingat dengan jelas kesombongannya saat itu. Dia ingat dengan jelas ejekan yang ditujukan padanya. Dan penguasa lembah Dark Vien Fali dengan angku duduk di kereta mewahnya dari awal hingga akhir. Kakinya bahkan tidak menyentuh tanah. Saat itu, dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menemui Ji Uliu Yu. Setelah tiga tahun, dia sekarang menjadi seorang jenius tak tertandingi yang belum pernah dilihat oleh sekte persenjataan selama seribu tahun. Dia adalah calon pemimpin sekte masa depan yang telah ditentukan, dan satu kata darinya dapat mengubah nasib banyak orang. Baginya, sekte persenjataan bertarung melawan menara bayangan gelap. Banyak orang tewas dari kedua belah pihak. Luli tetaplah Luli yang sama, tetap murid nenek Ji U dari lembah iblis kegelapan, tetap memiliki jati diri aslinya. Hari ini, dia membawa Ling Yusi dan Ling Suan-Suan ke kota persenjataan untuk memohon padanya. Mereka membutuhkan persetujuannya untuk mencapai tujuan mereka. Urusan dunia benar-benar tidak dapat diprediksi. Dia dipenuhi dengan emosi. Kakak Kin, kakak Kin, Yi Yuan berteriak. Kesadaran Kin Lai yang berantakan kembali menyatu dan dia mengerutkan kening, apa yang kau katakan? Aku butuh bantuanmu. Bantu aku menemukan sesepuh sekte dalam dan sampaikan hal ini kepada mereka agar mereka dapat menerima misi ini. Yi Yuan memohon. Saudara Kin, ini pertama kalinya aku, Yi Yuan, memohon padamu. Kau harus berjanji padaku. Lian Roku secara pribadi telah memberiku takdir dan mengatakan padaku untuk menyelesaikan tugas ini apapun yang terjadi. Kin Lai merenung dan tidak segera menjawab. Kakak beradik keluarga Ling hanya berada di alam pembukaan Natal. Kakak perempuan tertua berada di tahap akhir alam pembukaan Natal, dan adik perempuannya berada di tahap tengah. Di alam mereka, mereka hanya perlu menempa artefak roh kelas satu yang mendalam. Yi Yuan membungkuk di kolam darah. Tetua manapun dapat dengan mudah menyelesaikan tugas ini. Tolong, Saudara Kin, berilah aku sedikit muka dan sampaikan sepatah kata tentang masalah ini. Kin Lai tetap diam. Yi Yuan tiba-tiba berhenti mengemis. Jejak kepahitan muncul di wajahnya saat dia berpikir dalam hati, benar, waktu telah berubah. Kin Bing hari ini bukan lagi Kin Bing di masa lalu. Dia mungkin tidak terlalu peduli dengan persahabatan antara aku dan dia. Tidak perlu merepotkan orang tua dengan masalah ini. Kin Lai berkata dengan serius. Seperti yang diharapkan, orang ini benar-benar pragmatis. Saya salah menilai dia. Yi Yuan tersenyum pahit dalam hati, berpikir bahwa Kin Lai telah menolaknya dengan bijaksana. Saya akan melakukannya sendiri, kata Kin Lai lagi. Ekspresi Yi Yuan bergetar saat dia menatapnya dengan kaget. Kau, kau akan melakukannya sendiri. Kau benar-benar tahu cara menempa artefak. Dia tidak bisa memahami maksud Kin Lai. Dia tidak tahu apakah Kin Lai sengaja mencari alasan untuk tidak membantu. Karena menurut pengetahuannya, Kin Lai belum benar-benar menempa artefak roh yang lengkap bahkan setelah memasuki sekte persenjataan begitu lama. Tentu saja aku tahu cara memalsukan artefak. Hanya saja aku belum pernah melakukannya sebelumnya. Kin Lai menghiburnya. Jangan khawatir, aku mungkin tidak terbiasa dengan hal itu sebelumnya, tetapi menempa artefak seharusnya tidak menjadi masalah sekarang. Dua artefak roh dari saudara perempuan keluarga Ling akan menjadi artefak roh pertama yang aku tempa di sekte persenjataan. Aku akan memperlakukan mereka dengan serius. Yi Yuan tersenyum getir. Dia sedang mencari seorang tetua. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Kin Lai merenung dan berkata, ketika kalian keluar, carilah tetua Tong atau tetua Cheng. Katakan kepada mereka bahwa ini adalah ideku. Tiga hari kemudian, bawalah saudari-saudari keluarga Ling keolah permohonan artefak sekte luar. Pada saat itu, aku akan pergi ke sana dan menanyakan kebutuhan mereka secara terperinci. Hati Yi Yuan sedang kacau. Dia tidak tahu apakah ini termasuk memenuhi permintaan Ouyang Jingjing, tetapi karena Kin Lai telah mengatakannya, dia tidak punya pilihan lain selain mengalah dan setuju. Baiklah, setelah aku keluar, aku akan mencari Ouyang Jingjing dan menjelaskan semuanya padanya. Aku juga akan berkomunikasi dengan tetua Tong. MN, Kin Lai mengangguk. Oh, benar, kau hanya perlu membawa saudari keluarga Ling keolah permintaan artefak. Aku tidak akan membiarkan Luli melangkah masuk ke sekte itu. Yi Yuan terdiam lagi. Ia merasa Kin Lai yang ditemuinya kali ini agak aneh. Ia menyadari bahwa ia tidak dapat memahami pikiran Kin Lai apapun yang terjadi. Baiklah, aku akan menjelaskan situasinya pada Ouyang Jingjing dan menjamin bahwa Luli tidak akan melangkah satu langkah pun ke dalam sekte itu. Yi Yuan menyetujuinya. Setelah itu, mereka berdua berdiskusi sebentar tentang penempaan tubuh di kolam darah. Yi Yuan terutama menjelaskan manfaat kolam darah kepada Kin Lai. Setelah Yi Yuan selesai berbicara, dia menemukan bahwa kolam darah tempat Kin Lai berada sebenarnya dibuat khusus untuk praktisi bela diri tingkat manifestasi menengah. Dia sangat terkejut hingga bola matanya hampir jatuh dari rongganya. Sial, kukira Pang Feng sudah cukup abnormal. Aku tidak menyangka kau akan lebih hebat lagi. Pang Feng berada di tahap akhir alam pembukaan Natal, dan ia mampu bertahan dengan kuat berendam di kolam darah yang ditujukan untuk praktisi bela diri alam manifestasi tahap awal. Ia sudah menjadi orang gila di antara kelompok rekrutan baru kita. Aku tidak menyangka bahwa seorang praktisi bela diri alam pembukaan Natal tingkat menengah benar-benar berani berendam di kolam darah yang diperuntukkan bagi praktisi bela diri alam manifestasi tingkat menengah. Orang gila, kau benar-benar orang gila. Di bawah sinar bulan yang dingin, ia bersinar di atas awan tebal berdarah. Bercak-bercak cahaya merah darah menembus awan. Ia mendarat di hutan di bawah. Sekilas, seluruh hutan tampak seperti telah disiram darah segar. Hutan itu diselimuti warna darah yang mengerikan dan mengerikan. Di bawah langit malam, Kin Lai masih berendam di kolam darah. Air darah kental di dalam kolam darah telah menipis lagi. Sementara itu, Kin Lai secara bertahap mulai terbiasa dengan korosi air berdarah di dalam kolam darah. Semua pori-porinya terkunci pada manik-manik darah dan menyerap energi darah yang sangat besar di dalamnya. Saat Kin Lai menyalurkan kekuatan magnet geosentris, gelombang energi kehidupan yang melonjak perlahan keluar dari tubuhnya. Wus-wus-wus-wus. Cabang-cabang dan dedaunan pohon-pohon di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat. Daun-daunnya seperti batu yang menghantam tanah dengan keras. Cabang-cabang pohon juga terkulai ke bawah seolah-olah telah menjadi pohon willow yang menangis. Seolah-olah mereka diikat erat oleh tali yang tak terhitung jumlahnya. Mereka akan ditarik ke dalam tanah. Di tengah hutan, Lang Ye berjalan mendekat dari jauh. Dia tiba di bawah pohon. Di atas pohon yang terus bergetar, mata Feng Rong berbinar saat dia menatap Kin Lai di genangan darah. Saat Lang Ye tiba, Feng Rong tiba-tiba berkata, dia juga memulah kekuatan bumi dan dapat memicu magnet geosentris, menyebabkan gravitasi di sekitarnya meningkat beberapa kali lipat. Munculnya medan gravitasi menyebabkan daun, ranting, dan semua objek fisik lainnya ditarik oleh inti bumi, menyebabkan medan magnet langsung terdistorsi dan menjadi kacau. Ketika dia membunuh Liang Saoyang, dia menggunakan peningkatan gravitasi secara tiba-tiba untuk menyebabkan Liang Saoyang tiba-tiba jatuh dari langit. Lang Ye berkata dengan acuh tak acuh. Kau tahu, Feng Rong terkejut. Lang Ye mengangguk. Sejak saat kau memberitahuku bahwa ada murid sekte dalam yang tubuhnya bahkan lebih kuat dari Pang Feng, aku mulai memperhatikannya. Sebelum dia bertindak melawan Liang Saoyang, aku awalnya berada di samping Liang Saoyang. Aku menyaksikan Xie Jing Xuan dan Liang Zhong dari Dark Asura Hall memimpin orang-orang untuk menghancurkan Benteng Shadow Tower. Aku menyaksikan Xie Jing Xuan dan Liang Zhong membunuh Grey Shadow. Aku menyaksikan Liang Saoyang menggunakan nyawa prajurit mautnya untuk mencari kesempatan melarikan diri. Ini berarti kau bahkan tahu bahwa Dark Asura Hall telah mencoba membunuh Liang Saoyang. Feng Rong menjadi semakin terkejut. Hanya ada sedikit hal di kota persenjataan yang bisa luput dari pandangan dan pendengaranku. Sejak Xie Jing Xuan dan Liang Zhong mulai mengejar Liang Saoyang, aku sudah tahu apa yang ingin mereka lakukan. Lang Ye berkata dengan acuh-ta'acuh. Mengapa kamu tidak menghentikan mereka? Feng Rong mengerutkan kening. Saat itu, Liang Saoyang masih menjadi murid Sekte Dalam dan harapan Sekte tersebut. Apakah kau baru saja melihat dia diburu? Lang Ye bertanya sebagai tanggapan. Apa hubungannya pertempuran antara Menara Bayangan Gelap dan Aula Asura Gelap denganku? Apakah bayangan Abu-Abu dan Bayangan Hitam mati? Dan berapa banyak orang dari Aula Asura Gelap yang mati? Itu tidak ada hubungannya denganku. Sebenarnya, saya berharap kedua belah pihak akan bertarung sampai mati. Sebelum Liang Saoyang benar-benar terbunuh, saya tidak perlu campur tangan. Kemudian, ketika Liang Saoyang berhasil menerobos pintu masuk Sekte, Xie Jing Suan dan Liang Song menyerah mengejarnya. Pada saat ini, Qin Bing tiba-tiba menyerang. Itu adalah pertempuran antara murid-murid Sekte Dalam. Aku tidak peduli dengan konflik internal Sekte itu. Satu-satunya hal yang mengejutkanku adalah bahwa Qin Bing, dengan kultivasinya di tahap tengah alam pembukaan Natal, mampu membunuh Liang Saoyang yang dipenuhi artefak roh dan telah mencapai tahap akhir alam pembukaan Natal. Konsep S itu memang telah meningkatkan kekuatannya secara drastis dalam sekejap, menyebabkan kekuatan S-nya seolah-olah memiliki kehidupan sendiri. Lang Ye berhenti sejenak dan menatap Qin Lai di kejauhan. Akhirnya, dia berkata, pada saat itu, aku membuat keputusan. Bahkan jika Master Sekte dan tiga pendeta agung ingin membunuh murid Sekte ini yang dapat memahami suatu konsep, aku akan melindunginya. Namun, kata-kata si Ejingsuan membangunkan Master Sekte di waktu yang tepat, sehingga aku tidak perlu datang sendiri. Setelah itu, dia membuat kedua belas pilar polar roh menyala pada saat yang sama, yang bahkan lebih di luar dugaanku. Feng Rong terbang turun dari pohon dan berdiri di samping Lang Ye. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, kamu semakin mirip guru. Apakah kau memujiku atau menghinaku? Ekspresi Lang Ye sedikit berubah. Saya pun tidak tahu. Ekspresi Feng Rong tampak rumit. Guru tidak pernah memperlakukan kita sebagai manusia. Semua yang dilakukannya didasarkan pada keuntungan. Demi tujuannya, dia bisa mengorbankan siapa saja. Bagus sekali bagi Sekte persenjataan bahwa kamu seperti dia, karena peluang keberhasilannya lebih tinggi dengan cara ini. Namun, aku tidak tahu apakah itu hal yang baik bagi orang-orang di sekitarmu. Mata Lang Ye menjadi gelap. Dulu, karena kau membenci cara guru, maka kau membunuhnya dengan tanganmu sendiri. Feng Rong menghela nafas. Tapi sekarang, kamu makin mirip dia. Kamu perlahan-lahan makin penuh perhitungan, menjadi seseorang yang hanya memikirkan keuntungan. Lang Ye terdiam. 178. Sore. Tong Ji Hua memegang sehelai kain berlumuran darah dan menatap tulisan berdarah di atasnya. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia memanggil Yi Yuan. Setelah berpikir sejenak, Tong Ji Hua berteriak pelan ke arah luar dan memerintahkan bawahannya untuk melakukan pekerjaan mereka. Sepuluh menit kemudian, Yi Yuan berdiri di depan Tong Ji Hua dengan ekspresi penuh hormat. Tetua Tong, Anda mencari saya. Tong Ji Hua menyerahkan kain berlumuran darah itu kepadanya. Satu jam yang lalu, Tang Siki dan Lian Rau pergi ke jalan perdagangan bebas dan ditangkap hidup-hidup oleh Blutsado dari Menara Bayangan. Ini adalah syarat yang diberikan Blutsado kepada kita. Dia ingin kita mengambil kepala Kin Bing atau menyerahkan Kin Bing kepadanya sebagai ganti nyawa Tang Siki dan Lian Rau. Wajah Lian Rau yang biasanya lembut tiba-tiba menampakkan niat membunuh yang mengejutkan. Salah satu dari tiga pengawal bayangan hebat Blutsado dari Menara Bayangan. Anda juga tahu bahwa Tong Ji Hua terkejut. Yi Yuan tidak menjawab dan bertanya balik, apa yang tetua Tong ingin saya lakukan dengan memanggil saya? Tong Ji Hua menyipitkan matanya dan menggelengkan kepalanya. Kamu bukan Kin Bing. Aku memanggilmu bukan karena aku ingin kamu melakukan sesuatu. Aku hanya ingin kamu memberitahu ketua sekte tentang berita ini dan biarkan ketua sekte memutuskan arah masalah ini. Mengapa kamu ingin aku menyampaikan berita ini? Mata Yi Yuan berbinar. Berita ini bisa disampaikan kepada ketua sekte oleh siapa saja. Tong Ji Hua memiliki banyak orang yang siap sedia dan dia memiliki pengawal darah yang siap sedia sepanjang tahun. Dia sama sekali tidak perlu meminta Yi Yuan untuk melakukan ini. Dulu ketika Yi Yuan berada di Laut Kabut Ungu, dia sudah terkenal karena kecerdasannya. Dia melihat beberapa petunjuk dari perintah Tong Ji Hua. Aku selalu menyukai Siki dan Lian Rou. Aku tidak ingin mereka mati. Tong Ji Hua terdiam sejenak. Dia berkata perlahan, aku mengerti ketua sekte. Aku tahu apa pilihannya. Jika orang lain yang menyampaikan berita ini, maka kedua gadis itu pasti sudah mati. Ekspresi Yi Yuan berubah gelap dan dingin. Kamu lebih mengenal Qin Bing, jadi kamu bisa memberitahu Qin Bing tentang berita ini. Tong Ji Hua menatapnya dalam-dalam. Di seluruh sekte saat ini, Qin Bing adalah satu-satunya yang mungkin dapat mengubah keputusan ketua sekte. Selain itu, orang yang ditunjuk Blood Shadow juga dia. Dia berhak mengetahui hal ini. Yi Yuan akhirnya mengerti. Menurut kata-kata Tong Ji Hua, jika orang lain yang menyampaikan berita ini, Ying Sing Ran bahkan tidak akan memberitahu Qin Lai dan akan langsung memerintahkan Blood Spear untuk membunuh Blood Shadow. Ying Sing Ran pasti tidak akan mempertaruhkannya Wakin Lai. Aku akan pergi mencari ketua sekte, Yi Yuan membungkukan pinggangnya dan membungkuk dalam-dalam ke arah Tong Ji Hua. Dia baru pergi setelah mengucapkan sepatah kata terima kasih. Dia berjalan menuju puncak gunung api di bawah Panji Tong Ji Hua. Dia menghabiskan waktu satu jam untuk menjalani berbagai interogasi dari para penjaga. Akhirnya, dia melihat Master Sekte Ying Sing Ran di aula prosedur. Dia menyatakan maksud kedatangannya dan menyerahkan kain berdarah yang dikirim oleh Blood Shadow. Ying Sing Ran memegang kain berdarah itu dan meliriknya. Ekspresinya juga berubah serius saat dia mengerutkan kening dan tidak berbicara. Yi Yuan menunggu dalam diam. Setelah beberapa saat, Ying Sing Ran terbatuk sebentar. Suaranya sedikit lelah saat dia melambaikan tangannya dan berkata, kamu juga dari Blood Spear, kan? Yi Yuan mengangguk. Men, pergilah ke belakang gunung dan beritahu Lang Xie. Beritahu dia tentang ini dan biarkan dia yang mengurusnya. Ying Sing Ran membuat keputusan yang sulit untuk membiarkan Lang Xie membunuh Blood Shadow itu. Jika dia bisa menyelamatkan Tang Siki dan Lian Rou, itu yang terbaik. Jika benar-benar tidak ada cara lain, desah, maka mereka hanya bisa menyalahkan nasib mereka karena tidak beruntung. Haruskah dia memberitahu Qin Bing tentang ini? Hati Yi Yuan tenggelam ke dasar saat dia berjuang untuk terakhir kalinya. Ekspresi Ying Sing Ran berubah saat dia berkata dengan kasar, Qin Bing pasti tidak boleh diberitahu tentang ini. Aku ingin Qin Bing tidak pernah tahu tentang ini dari awal hingga akhir. Yi Yuan mengangguk pelan saat hatinya perlahan mendingin. Ia menjawab, mengerti. Ia menarik senyum lembutnya yang biasa dan turun dari puncak gunung api. Ketika ia mencapai percabangan yang mengarah ke bagian belakang gunung dan bagian tengah gunung, langkah kakinya terhenti sejenak. Tidak seorang pun boleh menyakitiku. Seru Yi Yuan dengan suara rendah saat ia menghindari mata dan telinga para penjaga di puncak dan tiba-tiba berlari ke bagian tengah gunung. Tak lama kemudian, ia tiba di gua tempat Qin Lai berkultivasi. Ia mengetuk pintu gua dengan keras dan berteriak, Qin Bing adalah aku, Yi Yuan. Qin Lai, yang masih mempelajari diagram roh, mengerutkan kening dan meletakkan tablet roh di tangannya. Ia membuka pintu gua dan membiarkan Yi Yuan masuk. Ia berkata dengan acuh-ta'acuh, apa urusanmu denganku? Berhenti sejenak, Qin Lai sedikit terkejut saat ia berkata, kulitmu sangat buruk. Yi Yuan selalu ceria, tetapi hari ini ekspresinya gelap dan matanya diselimuti kegilaan tabu. Ini sangat mengejutkan Qin Lai. Kakak Senior Tang dan Lian Rou telah ditangkap hidup-hidup oleh Blood Shadow dari Shadow Tower di Freed Red Street. Blood Shadow telah menyatakan syaratnya. Entah sekte persenjataan akan menyerahkan kepalamu secara langsung, atau mereka akan mengantarmu kepadanya hidup-hidup dan membiarkannya membunuhmu sendiri. Seluruh tubuh Yi Yuan memancarkan aura berbahaya. Aku pergi ke sisi Master Sekte terlebih dahulu. Master Sekte telah mengatakan bahwa dia ingin Lang Xie membunuh Blood Shadow. Mengenai nyawa kakakak Senior Tang dan Lian Rou, dia akan menyelamatkan mereka jika dia bisa, tetapi jika dia tidak bisa, maka dia akan meninggalkan mereka. Dia menatap Qin Lai dalam-dalam dan mencibir, Master Sekte dengan tegas melarang siapapun memberitahu Anda berita ini. Dia berharap Anda tidak mengetahui apapun dari awal hingga akhir. Blood Shadow, Blood Shadow. Qin Lai bergumam dua kali dan perlahan menyadari sesuatu. Beberapa hari yang lalu, Liang Zhong telah mengirim pesan yang mengatakan bahwa Blood Shadow telah tiba di kota persenjataan dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Selama kurun waktu ini, dia selalu berada di dalam Sekte Persenjataan dan mempelajari struktur diagram roh di dalam gua. Itulah sebabnya Blood Shadow tidak pernah menemukan kesempatan untuk bertindak. Mungkin dia panik dan menyerang Tang Siki dan Liang Rou. Sepertinya kamu telah melanggar perintah Master Sekte. Apakah kamu tidak takut? Qin Lai melirik Yi Yuan. Salah satu alasan aku datang ke Sekte Persenjataan adalah untuk memasuki Blood Spear dan berkultivasi, tetapi alasan utamanya tetap Liang Rou. Mata Yi Yuan dipenuhi dengan niat membunuh. Bagiku, Liang Rou berkali-kali lebih penting daripada aku bergabung dengan Blood Spear. Bagi Liang Rou, lupakan tentang tidak mematuhi perintah Master Sekte. Jika perlu, aku tidak akan ragu untuk mengkhianati Sekte. Ekspresi Qin Lai bergetar. Dia tidak bisa tidak mengevaluasi kembali Yi Yuan. Dia menemukan bahwa Yi Yuan saat ini benar-benar berbeda dari biasanya. Ketika senyum lembut di wajahnya menghilang, ketika Yi Yuan menjadi gelap, dia merasa seolah-olah bisa merasakan aura gelap dan jahat Gao Yu dari tubuh Yi Yuan. Dia tiba-tiba mengerti bahwa Yi Yuan ini berbeda dari apa yang dia bayangkan di masa lalu. Ketika bilahnya disarungkan, tidak ada yang istimewa yang bisa dilihat. Tetapi begitu bilahnya ditarik keluar dari sarungnya, ia akan segera mengungkapkan ketajamannya dan ketajamannya yang sebenarnya. Aku akan pergi bersamamu ke belakang gunung. Kita akan pergi menemui Lord Lang Xie bersama-sama. Qin Lai berdiri. Setidaknya kau masih memiliki sedikit rasa kemanusiaan dalam dirimu, nak. Yi Yuan menarik nafas dalam-dalam saat ekspresi gelap di wajahnya sedikit memudar. Satu jam kemudian, Qin Lai dan Yi Yuan tiba di hutan di belakang gunung api-api bersama-sama dan melihat Lang Xie dan Feng Rong bersama-sama. Setelah Blut Shadow Feng Rong mendengar berita itu, sedikit kekhawatiran melintas di wajah cantiknya. Orang ini adalah ahli tingkat veteran di Shadow Tower. Dia adalah seorang prajurit kematian yang dilatih oleh penguasa menara Shadow Tower sebelumnya, binatang buas yang benar-benar haus darah dan gila. Dibandingkan dengan Blut Shadow, Grey Shadow dan Black Shadow bahkan tidak layak disebut. Mereka praktis ada di sana untuk menambah jumlah. Dari sudut pandang tertentu, Blut Shadow ini mungkin lebih sulit dihadapi daripada Liang Yangsu. Apa maksud Master Sekte? Nada bicara Lang Xie tenang. Yi Yuan menjelaskan sikap Ying Xing Ran. Feng Rong tertegun. Dia menatap Yi Yuan dalam-dalam dan berkata, Jadi, kamu sudah tidak mematuhi perintah Master Sekte dan memberitahu Kin Bing tentang masalah ini. Mungkinkah kamu tidak ingin tinggal di Sekte persenjataan lebih lama lagi? Bagiku, kehidupan Lian Rou lebih penting daripada apapun. Demi Lian Rou, aku bisa menyerahkan segalanya. Yi Yuan menundukkan kepalanya dan berkata, Feng Rong tersentuh hatinya. Nak, mungkin kamu tidak hebat dalam hal lain, tetapi kenyataan bahwa kamu rela menyerahkan segalanya demi wanita yang kamu cintai membuatku merasa bahwa kamu tidak buruk. Terima kasih atas pujianmu, Instruktur Feng. Yi Yuan membungkuk dan berkata, Alasan Ketua Sekte tidak mengizinkan Kin Bing mengetahui masalah ini tentu saja karena dia tidak ingin Kin Bing terganggu, dan terlebih lagi, dia tidak ingin Kin Bing berpartisipasi dalam masalah ini. Feng Rong merasa sedikit pusing. Nak, kau berani mengabaikan segalanya dan tidak mematuhi perintah Ketua Sekte. Kami sebenarnya agak takut padamu. Masalah ini benar-benar agak merepotkan. Ketika dia mengatakan ini, Feng Rong, Kin Bing, dan Yi Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Lang Xie. Mereka semua tahu bahwa sikap Lang Xie adalah yang paling penting bagi mereka. Hanya ketika Lang Xie setuju, mereka dapat melakukan beberapa hal. Lang Xie dan Feng Rong berseru pelan. Tolong, Tuan, selamatkan nyawa Lian Rou. Yi Yuan berlutut dengan satu lutut dan memohon dengan kepala tertunduk. Aku ingin mereka hidup. Kin Lai tidak berlutut. Dia hanya menatap lurus ke arah Lang Xie. Aku tidak bisa menjamin bahwa mereka akan hidup, tetapi jika kau bersedia mengambil risiko, aku bisa mencoba. Jika Blutsado ingin kau hidup, aku bisa memberikanmu padanya hidup-hidup. Selama dia tidak bisa membunuhmu dalam satu pukulan, aku bisa menjamin kau tidak akan mati. Lang Xie terdiam sejenak dan menatap Kin Lai dalam-dalam. Jika kau ingin mereka hidup, maka kau harus mempertaruhkan nyawamu sendiri. Apa kau bersedia mencoba? Feng Rong dan Yi Yuan menatap Kin Lai lagi. Aku akan pergi. Kin Lai mengangguk. Baiklah. Jejak persetujuan muncul di mata Lang Xie. Jika masalah ini berhasil, kita tidak akan dihukum oleh ketua sekte. Tetapi jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, kita semua akan menghadapi kemarahan ketua sekte yang menggelegar. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika kau siap secara mental. Yang terbaik adalah jika kau dapat menjamin bahwa kau tidak akan menyesal atau menjadi malu setelah kau membuat keputusan. Feng Rong, Yi Yuan, dan Kin Lai mengangguk serempak. Tunggu, tunggu langit menjadi gelap. Kita akan berangkat setelah gelap. Lang Xie duduk. Kin Bing, izinkan aku mengingatkanmu bahwa Blood Shadow seharusnya berada di tahap tengah alam meter passage. Seharusnya tidak ada seorang pun, bahkan seorang praktisi bela diri alam manifestasi, yang dapat menahan satu serangan darinya. Di sisi lain, kamu baru berada di tahap akhir alam pembukaan natal. Kamu belum mencapai kesempurnaan, jadi sebaiknya kamu siap secara mental. Persiapkan semua metode yang dapat kamu gunakan untuk menyelamatkan hidupmu terlebih dahulu dan bersiap untuk menahan satu serangan. Feng Rong berteriak. Saudara Kin, terima kasih banyak untuk masalah hari ini. Yi Yuan berkata dengan berat. Kin Lai menganggup dan duduk di depan Lang Xie. Dia memejamkan mata dan diam-diam menunggu langit menjadi gelap. Bagaimana cara menahan satu serangan dari seorang praktisi bela diri di tahap tengah alam meter passage? Kin Lai terus memikirkan pertanyaan ini dalam benaknya, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat memikirkan cara apapun. Masih ada alam manifestasi antara alam pembukaan natal dan alam meter passage. Perbedaan satu alam saja sudah cukup sulit untuk dilintasi, apalagi dua. Dia memeras otaknya dan menyadari bahwa dia tidak dapat memikirkan cara apapun untuk menjamin bahwa dia tidak akan mati. Dia masih memeras otaknya. Namun, waktu tidak menunggu siapapun. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Kin Bing, setelah mempersiapkan diri untuk waktu yang lama, Lang Xie mengajukan satu pertanyaan terakhir. Ayo pergi. Kin Lai menguatkan dirinya dan berdiri. 179. Aula permintaan artefak berada tepat di sebelah medan perang sekte luar. Praktisi bela diri yang datang ke sekte persenjataan dari seluruh penjuru perlu datang ke Aula permintaan artefak dan menyatakan persyaratan mereka secara terperinci jika mereka menginginkan artefak roh yang disesuaikan. Alam, tinggi, berat, karakteristik seni roh, ukuran telapak tangan, dan persyaratan khusus artefak roh harus dinyatakan dengan jelas. Hanya dengan begitu, perajin akan menempa artefak roh yang sangat spesifik sesuai dengan kebutuhan pemohon. Selama proses ini, banyak praktisi bela diri perlu menyatakan metode peredaran seni roh mereka, metode penyelamatan hidup, kartu truf yang dapat membalikkan keadaan, dan seterusnya. Agar dapat menempa artefak roh yang 100% cocok bagi mereka, peminta seringkali harus mengungkapkan semua rahasia mereka. Beberapa rahasia tidak dapat didengar oleh orang luar. Oleh karena itu, Aula permintaan artefak dibagi menjadi beberapa ruangan rahasia tersendiri, sehingga identitas pemohon tidak dapat diketahui oleh orang luar. Di salah satu ruang rahasia, Yiyuan, Ouyang Jingjing, dan Ling Yusi duduk di atas bantal empuk dan menunggu kedatangan Kin Lai. Waktu terus berlalu, detik demi detik berlalu, Kin Lai masih belum muncul. Hal ini menyebabkan ekspresi Ouyang Jingjing semakin buruk. Dia akhirnya tidak bisa menahan ketidakpuasannya dan berteriak pada Yiyuan, apakah kamu berkomunikasi dengan Kin Bing atau tidak. Dia bilang dia akan datang. Yiyuan tertawa canggung. Teriak Ouyang Jingjing dengan marah. Tunggulah sedikit lebih lama, mungkin dia akan datang sebentar lagi. Yiyuan merasa sangat malu. Jika Kin Bing mengingkari janjinya, maka perjanjian antara kau dan aku dibatalkan. Keluarga Lian Rou bisa melupakan rencana mengambil alih kepemilikan tambang dari kita. Ekspresi wajah Ouyang Jingjing dingin. Yiyuan hanya bisa tersenyum meminta maaf. Ini ruang rahasia ke-9, kan? Pada saat ini, suara Tang Siki terdengar dari luar. MN, Yiyuan memberitahuku tentang ruang rahasia ke-9. Dia mengatakan bahwa Kin Bing akan datang hari ini. Lian Rou menjawab. Dalam setengah tahun terakhir, Kin Lai selalu berada di alun-alun tempat 12 pilar pola roh berada untuk memahami misteri diagram roh. Karena alun-alun itu sebelumnya disegel, bahkan Tang Siki dan Lian Rou tidak dapat melihatnya. Ketika dia keluar dari alun-alun, dia langsung dibawa ke belakang gunung api oleh Ying Xing Ran ke tempat pelatihan Sue Mao. Bagian belakang gunung merupakan tanah terlarang bagi pengikut sekte luar dan dalam. Bahkan Tang Siki tidak bisa dengan mudah menginjakan kaki di sana, jadi dia tidak pernah melihat Kin Lai. Mendengar Kin Lai datang keolah permintaan artefak, ekspresi Yi Yuan bergetar seolah-olah dia telah melihat harapan. Dia buru-buru membuka ruang rahasia dan membiarkan kedua gadis itu masuk. Mendengar Lian Rou dan Tang Siki datang, raut wajah Yi Yuan bergetar seolah melihat harapan. Ia buru-buru membuka ruang rahasia dan mempersilahkan kedua gadis itu masuk. Kin Bing dan Lian Rou melirik gadis-gadis di ruangan itu dan menemukan bahwa Kin Lai tidak ada di sana. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dalam hatinya. Dia benar-benar berjanji padamu bahwa dia akan datang. Meminta Kin, Master Sekte Yi. Aku tidak peduli, jika Kin Bing tidak memberiku penjelasan hari ini, jangan pernah berpikir untuk mengambil kembali dua tambang milik keluargamu. Ouyang Jing Jing, di sisi lain, tidak takut pada Lian Rou dan berkata dengan ekspresi tegas. Ling Yusi dan Ling Suan Suan melihat murid Sekte dalam Sekte Persenjataan Datang dan buru-buru membungku dengan ekspresi sedikit hati-hati. Mereka awalnya berasal dari kota Ling, dari pasukan kecil yang bahkan tidak bisa dianggap sebagai pasukan batu kapur. Bahkan jika mereka telah naik ke surga dan memasuki lembah iblis kegelapan dalam satu langkah, mereka masih memiliki sedikit rasa waspada di hati mereka terhadap murid inti dari pasukan yang begitu besar. Oleh karena itu, mereka jelas tidak bisa melepaskan dan tidak sebebas Ouyang Jing Jing. Mengapa kau tidak membiarkan Siki menempa artefak untukmu? Ekspresi Lian Rou berubah saat dia buru-buru berkata, Siki dapat menempa artefak roh kelas mendalam. Semua artefak roh kelas Komandan Aula Asura kegelapan ditempa oleh Siki. Dia mungkin sedikit lebih lemah dibandingkan para tetua sekte dalam, tetapi di antara para pengikut sekte dalam, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan dengan Siki dalam hal penempaan artefak. Sambil berhenti sejenak, Lian Rou menegaskan, bahkan Kin Bing saat ini pun tidak dapat melakukannya. Aku berjanji pada Luli bahwa aku akan mencari seorang tetua sekte dalam untuk menempa artefak untukku. Kakak Senior Tang mungkin kuat, tetapi dia tidak sehebat seorang tetua. Ouyang Jing Jing sebenarnya tergoda, tetapi sikapnya masih kuat. Kakak Senior Tang tidak buruk, tetapi dia berbeda dari apa yang saya pikirkan saat itu. Selain itu, saya ingin meminta penjelasan kepada Kin Bing. Meminta penjelasan dari Kin Bing. Karena menghormati Lian Rou, Tang Siki hendak menganggup dan setuju. Mendengar bahwa Ouyang Jing Jing ingin meminta penjelasan dari Kin Bing, matanya yang indah tidak dapat menahan diri untuk menyipit. Ouyang Jing Jing, benar, aku tahu kau adalah putri dari kepala lembah-lembah iblis mistik, tetapi kau harus mengingat ini. Ini adalah sekte persenjataan, bukan lembah iblis mistik milikmu. Ekspresi wajah Ouyang Jing Jing berubah. Status Lian Saoyang tidak lebih rendah darimu, kan? Bagaimana keadaannya sekarang? Tang Siki mengangkat alisnya dan berkata dengan dingin, dia adalah putra Lian Yang Su. Sebelumnya, dia adalah pusat perhatian dan dipandang sebagai penerus masa depan oleh Master Sekte dan tiga pendeta agung. Baik itu status, bakat, atau ranah, dia lebih kuat darimu. Dia sudah mati, apakah Kin Bing baik-baik saja? Kakak senior Tang, bukan itu yang kumaksud. Aku hanya, aku hanya merasa bahwa dia tidak boleh mengingkari janjinya. Ouyang Jing Jing tergagap. Tidak apa-apa bahkan jika dia mengingkari janjinya. Dengan status dan identitasnya saat ini, bahkan ketua Sekte dan tiga pendeta agung harus menunggunya. Mengapa kamu tidak bisa menunggu? Kata Tang Siki terus terang. Ouyang Jing Jing tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya menatap Yiyuan dan menunggu dalam diam bersama Ling Yusi dan Ling Yusi. Mereka menunggu seharian penuh, tetapi Kin Lai masih belum muncul. Tang Siki juga menunggu. Pada hari kedua, bahkan Lian Rau tidak tahan lagi. Matanya yang berbentuk almon membelalak karena marah saat dia memarahi Yiyuan, apakah kamu benar-benar tepat waktu? Perjanjiannya kemarin, Yiyuan merasa tertekan. Pergilah ke belakang gunung dan tanyakan pada Kin Bing. Lian Rau berbicara. Ekspresi Yiyuan tampak getir saat dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini belum waktunya. Masih ada waktu setengah bulan sebelum pelatihan berikutnya di belakang gunung. Selama waktu ini, kami para anggota yang masih dalam masa observasi tidak diperbolehkan memasuki tempat pelatihan sesuka hati. Oleh karena itu, saya tidak punya cara untuk bertemu dengan Kin Bing. Kakak senior Tang, kakak senior Lian Rau, kami pergi duluan. Ouyang Jingjing berdiri. Ling Yusi dan Ling Suansuan juga berdiri tak berdaya dan hendak pergi bersama Ouyang Jingjing. Pada saat itulah aura dingin tiba-tiba menyusup dari luar dinding ruang rahasia. Seolah-olah sepotong es yang sangat dingin tiba-tiba muncul. Semua orang yang ada di dalam ruangan merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka merasakan seolah-olah suhu di dalam ruangan telah turun beberapa kali. Mata Yiyuan tiba-tiba berbinar. Tang Siki dan Lian Rau juga tergerak. Mereka segera menyadari bahwa Kin Lai telah datang. Mereka buru-buru memberi isyarat kepada Yiyuan untuk membuka pintu. Kakak senior Tang, kakak senior Lian Rau, Yiyuan, dan Ouyang Jingjing, keluar sebentar. Suara dingin Kin Lai terdengar dari pintu masuk ruang rahasia. Saya ingin berbicara dengan kedua pencari artefak itu sendiri dan menanyakan persyaratan khusus mereka untuk penempaan artefak. Ada beberapa hal yang tidak nyaman untuk Anda dengar. Yiyuan adalah orang pertama yang bergegas keluar seolah-olah dia telah diampuni. Tang Siki dan Lian Rau saling memandang dan juga keluar dari ruang rahasia, berjalan berdampingan di depan Kin Lai. Setelah lama tidak melihatnya, Kin Lai masih sedingin sebelumnya. Orang-orang yang berdiri di dekatnya merasa seolah-olah mereka tiba-tiba memasuki musim dingin dan merasa tidak nyaman. Kin Bing, ada sesuatu yang ingin ku bicarakan denganmu. Tang Siki berkata dengan senyum menawan. Baiklah, kita bicarakan nanti. Kin Lai mengangguk. Ouyang Jing Jing juga keluar. Dia sama sekali tidak sopan dan bertanya langsung, apakah kamu tahu cara memalsukan artefak? Ya, Kin Lai menjawab. Bisakah kau menempa lebih baik dari para tetua sekte dalam? Ouyang Jing Jing mendengus. Aku tidak tahu, tetapi aku merasa aku pandai menempa. Juga, aku ingin mencari seseorang untuk mencoba peruntunganku kali ini. Jadi, entah aku berhasil atau tidak, aku akan membayar semua bahan spiritual yang mereka butuhkan untuk menempa artefak, dan aku tidak akan meminta kompensasi apapun. Kin Lai menyatakan, Begitu dia mengatakan ini, Tang Siki, Lian Rou, dan Yi Yuan semuanya menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan Ouyang Jing Jing pun tercengang. Apa kamu serius? Kamu akan membayar semua bahan tanpa kompensasi apapun? Ouyang Jing Jing bertanya dengan ragu. Lumayan, saya akan melanjutkannya setelah satu kali gagal. Semua materi akan dibiayai oleh sekte. Saya akan terus berusaha sampai berhasil dan membangun fondasi yang baik untuk usaha pertama saya. Kin Lai menegaskan. Ouyang Jing Jing terkejut. Dia menganggup dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membiarkan Kin Lai pergi ke ruang rahasia. Di dalam ruang rahasia kesembilan, Kin Lai menutup pintu batu dari dalam dan mengulurkan tangan untuk menyentuh bola batu. Derit, derit, sebuah jalan setapak berbatu yang mengarah ke bawah tanah tiba-tiba terbelah dari lantai batu ruangan rahasia ini. Kin Lai menunjuk ke jalan batu dan berkata, mari kita bicara di dalam. Hanya ruang rahasia bawah tanah yang dapat sepenuhnya mengisolasi suara dan mencegah siapapun mendengar pembicaraan kita. Ling Yusi dan Ling Suan Suan patuh dan berjalan menuju jalan batu. Di dalam ruang batu bawah tanah yang tertutup rapat, Kin Lai, Ling Yusi, dan Ling Suan Suan duduk di atas sajadah masing-masing. Di matanya perlahan mencair. Setelah tiga tahun, Ling Yusi masih sangat cantik dan mengharukan. Bahkan ada sedikit kedewasaan di wajahnya, menyebabkan temperamennya menjadi lebih menonjol daripada tiga tahun lalu. Gaun biru aqua itu dengan sempurna menonjolkan bentuk tubuhnya yang anggun dan sangat cocok dengan temperamennya yang elegan. Matanya yang lembut dan cerah beriak seperti air, menyebabkan gelombang besar naik di hati Kin Lai. Emosinya begitu bergejolak sehingga dia tidak bisa menahannya. Kin Bing sebenarnya juga bermarga Kin, tetapi dia sama sekali berbeda dari Kin Lai. Aura dingin dan kejam ini jelas bukan sesuatu yang seharusnya dimiliki Kin Lai. Namun, cara dia menatapku agak aneh. Ekspresi Ling Yusi acu tak acu, tetapi dia sedikit mengernyit di bawah tatapannya. Dia merasa bahwa tatapannya agak lancang. Namun, karena identitas mulia Kin Lai, dia tidak menunjukkannya, juga tidak menyebutkannya. Kau adalah Kin Bing, si jenius tak tertandingi yang menyebabkan 12 pilar polar roh berubah, memahami konsep S, dan menggunakannya untuk mengubah dunia. Ling Yusi tidak mengatakan apa-apa, tetapi Ling Suan Suan adalah orang pertama yang berseru pelan. Dia menatap lurus ke arah Kin Lai, matanya benar-benar menunjukkan kekaguman. Apakah itu benar-benar kau? Kin Lai terbangun dari ingatannya yang mendalam. Pandangannya beralih dari Ling Yusi ke arahnya, dan dia mengangguk, ini aku. Apakah kamu benar-benar bersedia membantu kami menempa artefak? Kami semua mendengar apa yang kamu katakan di luar. Kamu serius? Kan? Ling Suan Suan menjadi bersemangat. Meskipun kami membawa bahan-bahan spiritual kali ini, kami masih merasa sangat tidak nyaman. Jika kami gagal kali ini, kami tidak akan memiliki cukup bahan-bahan spiritual untuk dipersiapkan. Tetapi kamu baru saja mengatakan bahwa kamu akan menanggung biaya semua bahan-bahan spiritual, apakah itu benar? MN, Kin Lai mengangguk lagi. Mengapa Anda memperlakukan kami dengan sangat istimewa? Wajah Ling Suan Suan sedikit memerah. Dari apa yang dimaksud Suster Jing Jing, Anda hanya perlu mengangguk, dan para tetua sekte dalam akan membantu kami menempa artefak. Tetapi Anda bersikeras melakukannya sendiri. Mengapa Anda melakukan ini? Ekspresinya sedikit malu-malu, tetapi dia terus mengoceh. 180. Wajah Mungil Ling Suan Suan sedikit memerah saat dia menatap Kin Lai dan terus bertanya. Dia menunjukkan ketertarikan yang besar pada Kin Lai. Memahami sebuah konsep, menggunakannya untuk menyebabkan perubahan di dunia, dan menyebabkan kedua belas pilar pola roh sekte persenjataan menyala. Kejeniusan yang tak tertandingi ini memang mampu membangkitkan minat seorang gadis muda. Kin Lai berdiri di sana dengan tatapan kosong dan tidak menyelah. Dia masih berpikir apakah dia harus mengungkapkan identitas aslinya kepada mereka berdua. Setelah tiga tahun, saat bertemu Ling Yusi lagi, dia sangat ingin memeluknya. Perutnya penuh dengan hal-hal yang ingin dia katakan. Janji yang diucapkannya tiga tahun lalu masih terbayang jelas di benaknya. Dia masih ingat dengan jelas kesedihan Ling Yusi saat dia keluar dari rumah kecil itu. Dia punya seribu hal untuk dikatakan, tetapi ketika dia memikirkan situasi saat ini, dia ragu-ragu. Keadaannya saat ini tidak dapat dianggap baik. Dia yakin bahwa jika identitasnya terbongkar, maka Yuantianya dari Dark Asura Hall tidak akan tinggal diam. Tentu saja, Sekte Persenjataan akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Namun, Sekte Persenjataan memiliki musuh yang kuat dalam bentuk Menara Bayangan Gelap dan kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Dia tidak tahu apakah Sekte Persenjataan dapat menahan tekanan itu. Jika Sekte Persenjataan tidak dapat menahan tekanan dari Menara Bayangan Gelap dan Aula Asura Gelap, atau jika Sekte tersebut hancur, dia akan langsung mendapat masalah. Yu Si mungkin bisa merahasiakannya, tapi Ling Suan Suan ini selalu cerewet. Kalau dia tahu identitasku, aku khawatir aku akan segera terbongkar. Sepertinya aku harus bertahan lebih lama lagi, setidaknya sampai pertempuran antara Armament Sek dan Dark Shadow Tower berakhir. Hanya ketika aku benar-benar bisa berdiri teguh, aku tidak perlu khawatir identitasku akan terungkap. Melihat pertanyaan Ling Suan Suan yang tak henti-hentinya, Kin Lai memutuskan untuk tidak menjelaskan semuanya kepada dia menjadi tenang. Dia diam-diam menyalurkan Frost Arts. Dia memancarkan aura dingin dan tidak bisa didekati. Dia berkata dengan dingin, mari kita bicarakan hal yang serius. Saat dia mengatakan ini, rentetan pertanyaan Ling Suan Suan tiba-tiba terhenti. Ling Yu Si melotot ke arahnya dan dengan pelan memarahi, adik kecil, jangan banyak bertanya. Oh, Ling Suan Suan menjadi patuh. Ada pulpen dan kertas di depan Anda. Tuliskan tinggi badan, berat badan, dan ukuran telapak tangan serta lengan Anda. Tangan mana yang biasa ia gunakan untuk bertarung? Karakteristik seni roh yang ia kembangkan, kartu truk khususnya, dan seterusnya. Ekspresi Kin Lai Acu ta'acu saat dia berkata dengan dingin, aku ingin mengetahui semuanya dengan jelas. Hanya dengan memahami situasimu sepenuhnya, aku dapat menempa artefak roh yang memuaskanmu. Oke. Begitu kedua gadis itu menyebutkan alat roh, mata mereka berbinar. Mereka segera menundukkan kepala, mengambil pena, dan mulai menulis secara terperinci di kertas di depan mereka. Kadang-kadang mereka mengerutkan kening karena berpikir keras, dan kadang-kadang mereka bertukar pendapat. Setelah menghabiskan satu jam penuh, mereka akhirnya berhasil mencatat semua rincian yang mereka anggap penting. Lalu, dengan sedikit rasa hormat, dia menyerahkan selembar kertas yang penuh dengan kata-kata kecil. Kin Lai mengambilnya dan melihatnya sekilas. Kemudian, dia berkata, tunjukkan padaku seni rohmu. Ling Yusi dan Ling Suan-Suan saling berpandangan sebelum tiba-tiba berdiri pada saat yang sama dan menyalurkan seni roh mereka bersama-sama. Mata biru Ling Yusi yang indah beriak, dan lingkaran riak mengalir keluar dari tubuhnya. Riak-riak ini seperti gelombang besar yang menyebar ke sekitarnya, menciptakan gaya dorong yang sangat kuat. Tetesan air yang berkilauan terbentuk dari energi roh air murni. Tetesan air itu tembus cahaya dan cemerlang seperti berlian saat mengapung di sekelilingnya. Saat seni rohnya berubah, tetesan air seperti berlian itu tiba-tiba mulai berputar, memberikan rasa penindasan yang sangat kuat. Di sisi lain, Ling Suan-Suan mulai menari di tempat. Gugusan api keluar dari tubuhnya. Api ini seperti awan, seperti lentera merah. Mereka melepaskan panas yang membakar, membakar dinding batu hingga berwarna merah terang. Di tengah kobaran api, Ling Suan-Suan bagaikan peri api. Tariannya berapi-api dan mempesona, serta memiliki pesona yang unik. Anehnya, tetesan air Ling Yusi yang bagaikan berlian dan riak air yang melonjak sebenarnya tidak bertentangan dengan gugusan api yang dilepaskannya. Sebaliknya, energi air dan energi api yang lembut milik para suster itu tampaknya saling memperkuat satu sama lain. Kin Lai memperhatikan bahwa ketika Ling Suan-Suan mulai menari, tetesan air yang telah mengembun di sekitar Ling Yusi tidak hanya tidak meleleh karena api, tetapi malah menjadi lebih terang dan lebih jernih. Seolah-olah energi roh air di dalamnya telah diperkuat. Seni roh kami adalah air dan api, namun keduanya tidak saling bertentangan, dan bahkan dapat menggabungkan air dan api. Ling Yusi menjelaskan dengan serius. Kin Lai menganggup dalam hati. Setelah mengamati sebentar, dia berkata, sudah cukup. Maka, kedua saudari itu menarik energi spiritual mereka dan sekali lagi duduk di hadapannya. Mereka menatapnya dalam-dalam, menunggunya mengajukan pertanyaan. Artefak apa saja yang biasa Anda temukan? Kin Lai bertanya. Cincin? Saya suka cincin. Lebih baik kalau lebih dari dua cincin. Ling Yusi menjawab. Kin Lai menebaknya. Artefak spiritual yang dia gunakan sebelumnya adalah cincin jantung kembar. Ketika dia menarikan kedua cincin itu, keduanya tampak sangat indah. Sepertinya hobinya tidak berubah. Saya suka palu, seru Ling suan-suan. Saya mengerti. Kin Lai berpikir sejenak dan berkata, kalian berdua tinggallah di kota persenjataan dan tunggu aku menempa Artefak Roh. Aku akan berusaha agar kalian tidak menunggu terlalu lama. Terima kasih. Ling Yusi mengucapkan terima kasih dengan tulus padanya. Ekspresi Kin Lai acuh-ta'acuh, tetapi matanya kacau. Menahan gejolak hebat di hatinya, dia berdiri dan berkata dengan acuh-ta'acuh, kamu bisa pergi sekarang. Dia pergi lebih dulu. Kak, orang ini punya kepribadian seperti itu. Dia bahkan lebih dingin dan lebih sombong daripada suster lu. Apakah menurutmu dia mendengar tentang temperamen suster lu dan sengaja melarang suster lu masuk? Kepala kecil Ling suan-suan menoleh dan berkata dengan polos, pasti begitu. Orang-orang mengatakan bahwa orang dengan kepribadian dingin tidak tahan dengan orang lain yang lebih sombong daripada mereka. Dia jelas tidak tahan dengan suster lu. Ling Yusi tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Omong kosong apa yang kau katakan, dia mengenal suster lu, atau suster lu telah menyinggung perasaannya. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukan suster lu seperti itu. Ling Yusi tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Omong kosong apa yang kau katakan, dia mengenal suster lu, atau suster lu telah menyinggung perasaannya. Kalau tidak, dia tidak akan memperlakukan suster lu seperti itu. Pasti teman atau saudara Kin Bing yang pernah dibuat marah oleh kakak senior lu sebelumnya. Itulah sebabnya dia melakukan hal seperti itu. Kin Bing ini memberiku perasaan aneh, kata Ling Yusi tiba-tiba. Kin Bing ini membuatku merasa aneh. Ling Yusi tiba-tiba berkata. Aneh. Apanya yang aneh? Tanya Ling Suan Suan. Aku tidak bisa mengatakannya. Aku hanya merasa bahwa cara dia menatapku membuatku merasa sedikit bingung. Ling Yusi mengerutkan kening. Ini adalah perasaan yang sangat aneh. Saya tidak tahu kenapa. Saya hanya merasa orang ini agak familiar. Mungkin karena dia mirip dengan Suster Lu. Itulah sebabnya kami merasa dia tidak asing. Keduanya dingin dan sulit bergaul. Kata Ling Suan Suan. Mungkin Ling Yusi pun tidak bisa menjelaskannya. Jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan berjalan keluar bersamanya. Di luar ruang rahasia. Tang Siki dan yang lainnya menunggu dengan tenang. Mungkinkah Kin Bing mengenal kedua saudari keluarga Ling? Yi Yuan mengusap dagunya dan bergumam pelan. Itu tidak benar. Tidak ada alasan baginya untuk mengenal kedua gadis itu. Lalu mengapa dia begitu murah hati dan membiarkan Sekte membayar semua bahan spiritual? Tidak peduli berapa kali dia melanggarnya, Sekte akan membayar bahan-bahan spiritual itu. Bukankah dia memperlakukan kedua saudari itu terlalu baik? Hal ini pula yang membuat Tang Siki, Lian Rou, dan Ouyang Jingjing bingung. Biasanya, ketika seorang pencari artefak mencari seorang perajin dari Sekte Persenjataan untuk menempa artefak, mereka tidak hanya perlu menyiapkan bahan roh mereka sendiri, mereka juga perlu membayar biaya yang cukup besar. Bahkan jika perajin tersebut gagal menempa artefak roh pada akhirnya, yang paling bisa mereka lakukan adalah berjanji untuk menempanya lagi lain kali. Hampir tidak ada perajin seperti Kin Lai yang menyediakan bahan roh mereka sendiri, tidak menerima pembayaran apapun, dan menjamin keberhasilan. Aneh, apakah dia tidak tahu aturan dunia penempaan artefak? Lian Rou juga menggelengkan kepalanya dalam hati. Mungkin dia terpikat pada kedua saudari itu. Senyum Yi Yuan menjadi ambigu. Ia terkekeh dan berkata, jika memang begitu, maka semuanya masuk akal. Ria, begitu melihat seseorang yang mereka sukai, sangat mudah bagi mereka untuk kehilangan akal sehatnya. Ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi Lian Rou menjadi tenang, tatapan mata O yang jingjing menjadi gelap, dan alis Tang Siki sedikit berkerut. Oh tidak, ketika Yi Yuan melihat ekspresi ketiga wanita itu, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat inilah Kin Lai keluar dari ruang rahasia. Kin Bing, Ling Yu Xi, dan Ling Suan Suan adalah murid langsung dari kepala lembah-lembah iblis kegelapan. Jangan pernah berpikir tentang mereka. Menempa artefak adalah satu hal, tetapi jika kau berani mengajukan persyaratan yang tidak masuk akal, aku tidak akan memaafkanmu. O yang jingjing mendengus dingin. Ketika Lian Rou menatap Kin Lai, ada sedikit kecurigaan di matanya. Dia juga menduga bahwa Kin Lai memiliki motif tersembunyi. Tang Siki, yang mengatakan ingin berdiskusi masalah dengan Kin Lai, mendengus pelan, memutar matanya ke arah Kin Lai, dan benar-benar berjalan pergi. Apa yang sedang terjadi? Kin Lai tampak bingung. Kakak Kin, semua ini gara-gara mulutku yang jelek. Yi Yuan mengomel pada dirinya sendiri. O yang jingjing menatap tajam ke arah Kin Lai dan tiba-tiba masuk ke ruang rahasia. Dia menatap Ling Yusi dan Ling Suan Suan dengan serius dan bertanya, apakah orang itu mengajukan syarat yang tidak masuk akal? Di ruang rahasia, apakah dia melanggar aturan? Ling Yusi dan Ling Suan Suan terkejut. Mereka menggelengkan kepala bersamaan dan berkata, tidak. O yang jingjing akhirnya menghela nafas lega. Kau sudah menjelaskan situasinya, kan? Ya, kedua wanita itu mengangguk. Baiklah, Luli mungkin sudah tidak sabar menunggu di luar. Ayo kita keluar dulu. O yang jingjing mengangguk dan memimpin kedua saudari itu keluar dari ruang rahasia. Ketika dia melewati Kin Lai, dia memperingatkannya dengan suara pelan, mereka adalah orang-orang lembah kisah milikku. Sebaiknya kalian tidak punya ide, atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Kin Bing, aku ingin tahu mengapa kamu memperlakukan kedua saudari ini dengan begitu istimewa. Lian Rou juga bertanya. Bukan apa-apa, aku hanya ingin serius menempa artefak roh untuk orang lain dan menguji pemahamanku tentang diagram roh. Itu saja, Kin Lai mengerutkan kening. Siapa yang akan percaya padamu? Lian Rou mendengus dan juga berbalik untuk pergi. Yi Yuan, apa yang baru saja kau katakan kepada mereka? Ekspresi Kin Lai berubah dingin. Ia tiba-tiba menyadari bahwa perilaku abnormal para wanita ini mungkin ada hubungannya dengan Yi Yuan. Tidak apa-apa, aku hanya bilang kalau kau mungkin menyukai kedua saudari itu. Kita semua laki-laki, aku bisa mengerti. Yi Yuan sedikit malu dan tersenyum malu, kedua saudari itu benar-benar tidak buruk. Temperamen mereka berbeda, dan penampilan mereka juga cantik. Wajar saja jika kamu tersentuh. Aku juga berpikir dari sudut pandang pria normal. Lagipula, kamu terlalu murah hati kali ini, jadi mudah bagi orang untuk berpikir seperti itu. Ekspresi Kin Lai menjadi gelap. Terima kasih.